Ketika Penatua Jing melihat tablet esensi darah Jingziang pecah, dia sangat marah. Jingziang adalah satu-satunya keturunannya, dan sekarang setelah dia terbunuh, dia tidak akan melepaskan pembunuhnya dengan mudah. Karena Penatua Jing telah berkultivasi dalam pengasingan, mencoba menerobos ke tahap jiwa primordial, dia tidak tahu bahwa Luoping telah kembali ke sekte tersebut. Kalau tidak, dia pasti sudah datang mencarinya. Setelah meninggalkan ruang rahasia, Penatua Jing bergegas ke puncak gunung Jingziang, berniat untuk memahami situasinya dan melihat siapa yang begitu mendekati kematian. Namun, dalam perjalanan, dia mendengar beberapa murid berbicara dan mengetahui bahwa Luoping telah kembali. Kali ini, Penatua Jing tidak pergi ke puncak gunung Jingziang, tetapi terbang langsung ke puncak gunung ke-10 Luoping. Ketika para murid melihat ekspresi marah Penatua Jing dan melihat ke arah mana dia pergi, mereka menduga sesuatu yang besar akan terjadi. Penatua Jing segera tiba di puncak gunung ke-10 Luoping. Setelah memindai dengan akal sehatnya, dia tidak menemukan aura Luoping. Kemarahan di dadanya telah membuat Penatua Jing tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dia langsung melambaikan tangannya, dan telapak tangan yang kuat muncul, mengubah semua ruangan menjadi abu. Tepat ketika dia ingin melampiaskan amarahnya lebih jauh, dia tiba-tiba menyadari aura familiar. Wajahnya jelas berubah, dan dia melihat kekejauhan dengan ragu-ragu. Sosok Luoping tiba-tiba muncul di udara, terbang menuju puncak gunung ke-10. Penatua Jing menatap tajam ke arah Luoping, tetapi dia tidak mengabaikan sosok lain di samping Luoping. Aura familiar yang dia rasakan barusan adalah sosok ini. Melihat orang ini muncul, Penatua Jing merasa ada yang tidak beres. Namun, selama dia yakin Luopinglah yang membunuh keturunannya, bahkan jika orang ini muncul, nasib kematiannya akan berubah. Segera, Luoping dan orang di sampingnya mendarat di puncak gunung ke-10. Melihat ruangan yang hancur, Luoping juga memandang Penatua Jing dengan wajah tidak ramah. Jika dia tidak ingin membunuhnya dengan kekuatannya sendiri, dia pasti sudah mati sekarang. Penatua Jing, apa yang kamu lakukan? Sebagai tetua sekte, beraninya Anda berperilaku kejam di tempat murid-murid muda berkultivasi. Apakah Anda menghormati aturan sekte? Di samping Luoping, seorang pria berwajah persegi dan berjanggut pendek berteriak. Dia melihat tindakan Penatua Jing dari kejauhan, dan merasa sedikit marah. Huff, jangan mencoba menggunakan aturan sekte untuk menekanku. Penatua Fang, meskipun kamu adalah tetua dari balai penegakan hukum, kamu tidak dapat ikut campur dalam urusan pribadiku. Sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam masalah hari ini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Penatua Jing tidak mempercayai kata-kata Fang Xiao. Dia tidak peduli bagaimana Luoping membujuk Fang Xiao untuk datang dan mendukungnya. Selama dia tidak melanggar aturan sekte, dia tidak takut sama sekali pada Fang Xiao. Tetua Jing, kamu salah. Aku di sini bukan untuk ikut campur dalam urusan pribadimu. Aku di sini untuk menjadi saksi. Namun, tindakanmu barusan benar-benar mempermalukan kami para tetua. Fang Xiao mendengus dingin. Mendengar kata-katanya, Penatua Jing jelas-jelas bingung. Dia segera bertanya, saksi. Apa maksud Penatua Fang? Fang Xiao memandang Luoping di sampingnya, dan sentuhan ketidakberdayaan muncul di matanya. Dia kemudian menjawab, baru saja, keponakan bela diri Luo datang ke tempat saya dan meminta saya untuk menjadi saksi. Dia mengeluarkan undangan hidup dan mati, berniat untuk melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Penatua Jing. Dia khawatir Penatua Jing akan melakukannya tidak menerimanya, jadi dia datang mencariku. Apa? Undangan hidup dan mati? Pertarungan hidup dan mati? Meskipun Penatua Jing telah berkultivasi selama ribuan tahun, dia masih terkejut dengan kata-kata Fang Xiao. Seorang anak panggung ramuan emas benar-benar mengeluarkan undangan hidup dan mati untuk melakukan pertarungan hidup dan mati dengan pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Spirit. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini adalah undangan hidup dan mati. Coba lihat, jika Anda tidak keberatan, Penatua Jing dapat menerimanya. Fang Xiao melihat bahwa ekspresi Penatua Jing mirip dengan ekspresi dia ketika dia pertama kali mendengar ini. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengeluarkan secarik batu giok dan melemparkannya ke Penatua Jing. Penatua Jing mengambil slip giok dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia melihat isi di dalamnya. Saya, Luo Ping, mengeluarkan undangan hidup dan mati hari ini. Saya bersedia menjalani pertarungan hidup dan mati dengan tetua jing dari sekte tersebut. Orang luar tidak boleh ikut campur. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Saatnya pertarungan hidup dan mati akan terjadi 200 tahun kemudian di depan puncak utama. Hanya ada sedikit konten di slip giok. Hanya ada beberapa kalimat, tapi itu semua adalah isi dari undangan hidup dan mati. Setelah Penatua Jing selesai membaca, dia segera memahami maksud Luo Ping. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Huff, 200 tahun kemudian. Saya pikir Anda ingin hidup 200 tahun lagi. Apakah menurut Anda 200 tahun akan memungkinkan Anda untuk berkultivasi ke tahap Naschen Spirit? Bahkan murid sekte kelas 1 pun tidak akan berani memberikan jaminan seperti itu. Jangan membuat alasan untuk kepengecutan Anda. Tidak ada perbedaan antara 200 tahun kemudian dan sekarang. Akhir ceritamu akan sama. Karena bagaimanapun juga kamu akan mati, menurutku lebih baik mati lebih awal. Penatua Jing tidak percaya bahwa 200 tahun akan memungkinkan Luo Ping mencapai titik di mana dia dapat bersaing dengannya. Menurutnya, kepindahan Luo Ping tidak lebih dari hidup beberapa tahun lagi. Oh, jika Penatua Jing begitu yakin bahwa saya masih tidak dapat mengubah akhir cerita setelah 200 tahun, lalu apa yang Anda khawatirkan? Mungkinkah Anda tidak percaya diri? Jika Penatua Jing tidak bersedia menerima Undangan Hidup dan Mati ini, mungkin seluruh sekte akan segera mengetahui bahwa Anda tidak berani menerima tantangan saya. Pada saat itu, reputasi Penatua Jing akan hancur. Luo Ping berkata sambil tersenyum tipis. Dia menetapkan batas waktu 200 tahun setelah beberapa pertimbangan. Jika waktunya terlalu singkat, dia benar-benar tidak dapat mencapai titik di mana dia dapat bersaing dengan Penatua Jing. Jika waktunya terlalu lama, Penatua Jing tidak akan setuju sama sekali. Setelah memikirkannya, 200 tahun adalah waktu yang paling cocok. Adapun bagaimana membuat Penatua Jing menerima Undangan Hidup dan Mati ini, Luo Ping tentu saja punya cara. Itu berarti menggunakan reputasi Penatua Jing sendiri untuk mengancamnya. Bagi yang kuat, mereka tetap lebih memperhatikan reputasi, terutama orang-orang seperti Penatua Jing. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Luo Ping, wajah Penatua Jing menegang, seolah kelemahannya telah diketahui. Dia benar-benar tidak mau menerima Undangan Hidup dan Mati ini. Dia ingin segera membunuh Luo Ping. Tapi sekarang Fang Xiao hadir, sebagai saksi, bahkan jika dia menyerang sekarang, pihak lain pasti akan menghentikannya. Dengan cara ini, dia tidak hanya tidak bisa membunuh Luo Ping, tapi masalah ini akan benar-benar menyebar. Melihat wajah tegas Luo Ping dan Fang Xiao yang telah sepenuhnya waspada, Penatua Jing merenung. Elder Jing, 200 tahun hanyalah sekejap mata bagi kami. Mengapa Anda begitu cemas? Seperti yang Anda katakan, Luo Ping pada dasarnya tidak dapat mencapai titik di mana dia dapat bersaing dengan Anda. Jika kamu bahkan tidak berani menerima ini, aku akan menjadi orang pertama yang membencimu. Kemudian, semua murid di sekte akan membencimu. Mengapa kamu ingin merusak reputasimu hanya karena dorongan hati? Jika kamu menandatangani Undangan Hidup dan Mati ini, 200 tahun kemudian, di depan aula utama, tidakkah kamu bisa bergerak? Ini jauh lebih baik daripada melanggar aturan sekte dan merusak citra Anda. Fang Xiao melihat Penatua Jing masih ragu-ragu, jadi dia sekali lagi melancarkan serangan verbal, berharap membuat Penatua Jing mengambil keputusan. Faktanya, dalam hati Fang Xiao, dia juga merasa bahwa meskipun ditunda selama 200 tahun, Luo Ping tidak akan mampu bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Sol. Alasan mengapa dia masih membantu Luo Ping adalah karena dia khawatir dia akan dibunuh oleh Penatua Jing. Hef, bukankah kalian semua berencana agar aku menerima Undangan Hidup dan Mati? Namun, sebelum saya mengambil keputusan, saya ingin mengetahui satu hal. Wajah Penatua Jing menjadi dingin saat dia memandang Luo Ping, seolah dia ingin memakan Luo Ping hidup-hidup. Luo Ping melihat ini dan memahaminya secara diam-diam. Saya membunuhnya. Empat kata sederhana dari mulut Luo Ping menyebabkan wajah Penatua Jing langsung menjadi suram. Aura di tubuhnya melonjak dan menekan Luo Ping. Penatua Jing bereaksi dengan cepat dan segera mengambil langkah maju untuk berdiri di depan Luo Ping, menghalangi tekanan dari Penatua Jing. Mereka berdua menemui jalan buntu sesaat sebelum Penatua Jing perlahan menarik auranya. Mengangkat Slip Giok di tangannya, Penatua Jing meneteskan setetes darah ke dalamnya, lalu melemparkan Slip Giok itu ke Fang Xiao dan berkata kepada Luo Ping dengan suara dingin, sebaiknya kamu tidak mati lebih awal. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Jing. Saya tahu bahwa Penatua Jing akan melindungi saya dari kematian. Jangan khawatir, selama Penatua Jing tidak memikirkan saya, tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Luo Ping berkata dengan penuh arti. Melihat Penatua Jing telah menandatangani undangan hidup dan mati, Luo Ping akhirnya merasa lega. Dengan cara ini, Penatua Jing tidak akan menyerangnya secara diam-diam. Tidak hanya itu, Penatua Jing juga akan berdoa untuk keselamatannya agar dia dapat membalaskan dendam Jing Siang. Akhirnya menyelesaikan masalah di depannya, suasana hati Luo Ping sedang baik. Penatua Jing melemparkan lengan bajunya dan meninggalkan puncak ke-10 dengan murung, hanya menyisakan Luo Ping dan Fang Xiao. Saat ini, Luo Ping berbalik dan membungkuk pada Fang Xiao. Terima kasih atas bantuanmu, Paman bela diri Fang. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Luo Ping berkata dari lubuk hatinya. Meskipun Tuan Lamanya telah menyuruhnya untuk meminta bantuan Fang Xiao jika ada sesuatu, dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Fang Xiao adalah seorang Penatua. Baik dalam hal kultifasi atau status, dia merasa tidak mudah baginya untuk membantu. Dia tidak menyangka Fang Xiao akan setuju membantu tanpa ragu-ragu setelah mendengarkan penjelasannya. Hal ini membuat kesan Luo Ping terhadap Fang Xiao meningkat. Melihat tindakan Luo Ping, Fang Xiao melambaikan tangannya dan berkata, Meskipun Penatua Jing telah menyetujui pertarungan hidup dan matimu dan tidak akan merepotkanmu sebelum pertempuran, 200 tahun terlalu singkat. Kamu tidak punya ruang untuk melawan. Saya tahu, tetapi jika saya tidak melakukan ini, Penatua Jing mungkin tidak akan melepaskannya. Semuanya bergantung pada usaha. Saya percaya bahwa selama saya bekerja keras, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati ketika saatnya tiba. Saya juga ingin mengatur waktunya sedikit lebih jauh, tetapi Penatua Jing pasti tidak akan setuju. Selain itu, meskipun dia setuju, saya khawatir dia tidak akan dapat hidup sampai saat itu. Bagaimana saya akan membalas dendam Zheng Qi dan yang lainnya? Luo Ping berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia tidak tahu seberapa besar dia bisa meningkatkan kekuatannya dalam 200 tahun. Namun, dia tidak akan menyerah atau mundur karena dia belum pernah melakukan ini sejak dia masih kecil. Saya benar-benar tidak mengerti. Anda menyinggung Penatua Jing demi orang-orang itu dan bahkan membunuh satu-satunya keturunannya. Apakah itu sepadan? Selain itu, Zheng Qi hanyalah murid kehormatan yang sudah berhari-hari tidak bersamamu. Fang Xiao menggelengkan kepalanya. Dia tidak memahami tindakan Luo Ping. Di domain budidaya, semua orang menjaga diri mereka sendiri. Sangat sedikit orang yang peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain. Mereka tidak akan seperti Luo Ping, yang tidak ragu-ragu menyinggung seorang tetua yang berkuasa. 342 Teman-teman, Ketika Fang Xiao mendengar kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Dia sepertinya ingin menemukan kenangan yang relevan, tapi setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Ketika saya masih sangat muda, saya menjadi yatim piatu. Setiap hari sangatlah sulit, dan tidak ada seorang pun yang mau bermain dengan saya. Belakangan, saya secara tidak sengaja memperoleh seperangkat metode kultivasi. Saat berkultivasi secara diam-diam, saya juga harus khawatir bahwa itu akan direnggut oleh orang lain, jadi aku bahkan lebih tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, dengan mengandalkan usaha saya sendiri, saya akhirnya berkultivasi hingga tahap pendirian yayasan. Metode kultivasi tidak lagi berguna bagi saya. Ketika saya mulai khawatir, langit sekali lagi memihak saya dan membiarkan saya bertemu dengan guru saya. Guru saya membawa saya ke Sekte Kongming. Saat ini, saya benar-benar memahami dunia kultivasi. Saya juga tahu bahwa guru saya adalah sesepuh dari Sekte Kongming, jadi saya mulai berkultivasi di Sekte tersebut. Kemudian, kultivasi saya tidak semulus yang saya bayangkan. Sebaliknya, menjadi lebih berbahaya dan sulit. Saya tidak tahu kapan saya akan menjadi sasaran orang lain, jadi saya harus melangkah dengan hati-hati. Sekarang saya memikirkannya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan hidup. Untungnya, jalur kultivasi saya lebih menakutkan daripada berbahaya. Meski bergelombang, saya berhasil bertahan. Belakangan, saya menjadi sesepuh Sekte tersebut hingga sekarang. Luo Ping, apa menurutmu aku akan punya teman selama ini? Mungkin teman terlalu jauh bagiku, atau mungkin aku tidak ingin berteman sama sekali. Fang Xiao hanya berbicara tentang proses kultivasinya. Meskipun itu hanya gambaran umum, Luo Ping masih bisa merasakan kesulitan budidaya pihak lain dari yang tersirat. Luo Ping tidak mengira Fang Xiao akan memberitahunya hal ini, tetapi dia mendengarkan dengan cermat. Dari perkataan pihak lain, dia merasa beberapa pengalamannya mirip dengan pengalamannya sendiri. Ada rasa saling menghargai. Setelah Fang Xiao mengatakan semua hal ini, dia sebenarnya merasa sangat nyaman. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan semua hal yang telah dia sembunyikan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Mungkin seperti yang dirasakan Luo Ping, karena keduanya memiliki pengalaman serupa. Keduanya bertemu dengan sesepuh Sekte Kong Ming secara kebetulan, memujanya sebagai guru, dan kemudian dibawa ke Sekte tersebut ketika mereka berada di tahap pendirian yayasan. Apalagi kali ini, situasi berbahaya Luo Ping sepertinya mengingatkan Fang Xiao akan masalahnya sendiri. Bagaimanapun, kejadian ini telah memperpendek jarak antara Luo Ping dan Fang Xiao, membuat mereka tidak asing lagi seperti sebelumnya. Paman bela diri, setelah mendengarkan ceritamu, aku menyadari bahwa kamu telah mengalami begitu banyak kesulitan. Kamu benar, dari situasimu, selain berkultivasi sendirian, memang sangat sulit bagimu untuk mendapatkan teman sejati. Justru karena kamu tidak memiliki teman sejati, maka kamu tidak dapat memahami perasaanku. Sebelum aku datang ke alam budidaya, aku tinggal di alam fana. Dunia kita masih memiliki hukum, dan ada kasih sayang dan persahabatan sejati di antara mereka. Rakyat, jenis saling mendukung dan menyemangati, hubungan yang tidak seram dan menipu, membuat saya merasa sangat nyaman. Meski ada konflik, setelah diselesaikan, kami tetap berteman. Kakak senior Handan yang lainnya adalah teman sejati saya. Saya membawa mereka ke domain budidaya. Mereka mengikuti saya karena mereka percaya pada saya. Sekarang, karena saya, mereka dibunuh oleh Penatu Wajing. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka mati di dalam? Sia-sia. Luoping juga menceritakan pemikirannya kepada Fang Xiao. Meskipun dia tahu bahwa Fang Xiao mungkin tidak mengerti, itu tidak penting. Yang penting adalah sikapnya sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan Luoping, Fang Xiao mengangguk sambil berpikir dan berkata, Sekarang tampaknya kamu setidaknya jauh lebih bahagia dariku. Paman bela diri benar-benar iri padamu. He he, kalau Paman bela diri sangat menghargai keponakan bela diri, maka kamu juga bisa memperlakukan keponakan bela diri sebagai teman. Ini seharusnya menjadi persahabatan antargenerasi. Luoping berkata dengan tulus. Kemudian, dia menunjukkan senyuman cerah dan menatap Fang Xiao dengan penuh harap, berharap mendapat jawaban yang positif. Ha ha, ha ha ha, saya tidak menyangka setelah ribuan tahun berkultivasi, saya masih bisa mendapatkan teman. Sepertinya surga telah memperlakukan saya dengan baik. Hari ini, kami mengobrol dengan baik, sesuai seleraku. Fang Xiao jarang tertawa. Kata-katanya menyiratkan bahwa dia diam-diam menyetujui usulan Luoping dan memuji Luoping. Hal ini membuat Luoping sangat senang. Dia melakukan ini bukan hanya karena dia merasa memiliki hubungan yang baik dengan penatua Fang Xiao, tetapi juga karena dia sedikit egois. Lagi pula, dalam sekte tersebut, satu pendukung lagi berarti satu perlindungan lagi. He he, aku juga ngobrol baik dengan Paman Beladiri hari ini. Pengalaman Paman Beladiri telah mendorongku untuk bekerja keras dalam berkultivasi. Suatu hari nanti, aku juga akan bisa mencapai level Paman Beladiri. Kata Luoping. Yah, Paman Beladiri sangat menghargaimu. Dengan bakatmu, mencapai level Paman Beladiri bukanlah masalah. Bahkan jika kamu ingin melampaui kesengsaraan surgawi, kamu masih memiliki peluang bagus. Namun, Paman Beladiri masih memiliki kata-kata yang sama. Tidak ada kekurangan orang jenius dalam domen budidaya. Hanya ada sedikit orang yang bisa bertahan sampai akhir. Semuanya tergantung padamu. Fang Xiao dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Keponakan Beladiri pasti akan mengingatnya. Luoping menjawab. Itu bagus. Karena masalah ini sudah selesai, saya akan kembali dulu. Kamu juga harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Setelah Fang Xiao selesai berbicara, dia meninggalkan puncak ke-10. Luoping melihat sosok Fang Xiao yang menghilang untuk waktu yang lama sebelum dia menoleh untuk melihat ruangan yang dihancurkan oleh Penatua Jing. Karena Luoping berencana untuk segera berkultivasi dalam pengasingan, dia tidak membutuhkan ruangan ini sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak berencana membangunnya kembali. Ia langsung menuju ke area budidaya. Setelah membuka batas, dia menyiapkan beberapa formasi. Terakhir, dia menyiapkan formasi pemusnahan di area terdalam. Di bawah pertahanan yang kuat, bahkan jika seseorang menerobos masuk, dia akan dapat mengetahuinya sebelumnya. Terlebih lagi, dengan kekuatan formasi ini, bahkan ahli tahap jiwa esensi pun mungkin tidak dapat menerobos. Formasi ini dipilih oleh Luoping dari 3.000 langkah timba langit. Itu adalah formasi dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang bisa diatur dengan kemampuannya saat ini. Setelah melakukan semua persiapan, Luoping langsung pergi ke tempat di mana ki spiritual langit dan bumi padat. Dia melepaskan gerbang Suantian. Setelah dia memasuki gerbang Suantian, gerbang Suantian melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Di dalam ruang gerbang Suantian, Luoping langsung muncul di tempat di mana ki spiritual langit dan bumi puluhan kali lebih padat daripada area budidaya di luar. Bahkan tanpa berkultivasi, ki spiritual langit dan bumi akan secara otomatis masuk ke dalam tubuh. Melihat ke arah aliran ki spiritual langit dan bumi, seseorang dapat melihat barisan pegunungan yang membentang puluhan ribu mil di kejauhan. Itu terletak di ruang gerbang Suantian dan terlihat sangat menarik perhatian. Semua ki spiritual langit dan bumi dilepaskan dari pegunungan ini. Terutama di tengah pegunungan, telah terbentuk badai ki spiritual. Ki spiritual langit dan bumi di sini berada dalam kondisi cair sepenuhnya. Meskipun ki spiritual langit dan bumi di tengah pegunungan sangat padat, jika budidaya seorang kultivator belum mencapai tingkat tertentu, mereka akan segera meledak dan mati begitu mendekati tempat ini. Ini karena mereka tidak bisa menahan tekanan ki spiritual yang begitu kuat. Luoping berdiri di kejauhan dan melihat vena spiritual yang menantang surga ini. Matanya bersinar, terutama titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang samar-samar dipancarkan dari vena spiritual. Hal ini membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa menggerakkan vena spiritual yang menantang surga ini, dia pasti sudah mulai menambangnya. Lagipula, titik cahaya di vena spiritual semuanya adalah batu roh kelas atas. Jumlah batu roh kelas atas yang terkandung dalam vena spiritual yang menantang surga yang panjangnya puluhan ribu mil tidak dapat dibayangkan. Diperkirakan bahkan jika semua batu roh kelas atas di seluruh alam budidaya ditambahkan bersama-sama, itu tidak akan sebanding dengan sepersepuluh ribu vena spiritual di sini. Namun, kekayaan sebesar itu adalah sesuatu yang Luoping tidak bisa gunakan saat ini. Ini karena vena spiritual ini dipindahkan ke sini oleh pemilik gerbang surga misterius sebelumnya, Raja Surgawi Misterius. Awalnya bukan milik gerbang surga misterius. Bahkan jika Luoping mengendalikan gerbang surga misterius, karena budidayanya tidak cukup tinggi, dia tidak dapat menggerakkan vena spiritual yang sangat kokoh ini. Dia hanya bisa mengontrol posisinya, tapi dia tidak bisa membukanya. Hanya ketika budidayanya mencapai tingkat tertentu barulah dia dapat melakukan ini. Adapun level apa yang harus dia capai, dia tidak tahu. Tidak jauh dari Luoping, ada banyak orang yang duduk di tanah, berkultivasi tanpa ada pikiran yang mengganggu. Orang-orang ini adalah kelompok bawahan pertama yang diterima Luoping. Sebanyak 92 orang berbaris di satu sisi vena spiritual, menyerap ki spiritual langit dan bumi. Namun menurut budidayanya, mereka menempati posisi yang berbeda. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi duduk lebih dekat ke pusat vena spiritual, karena semakin dekat mereka ke pusat, semakin padat ki spiritual langit dan bumi. Berikutnya adalah Ouyangsun, diikuti oleh Tenglong, Wenliangzu, dan Zuo Qiwi. Sedangkan bagi mereka yang berada di tahap golden elixir, seperti Bosuyun, mereka menempati posisi yang sama. Meskipun terdapat banyak orang, dibandingkan dengan vena spiritual yang panjangnya puluhan ribu mil, mereka hanya menempati puncak gunung es. Dari jauh, mereka tampak seperti semut kecil. Luoping langsung menuju ke posisi Ouyangsun, duduk, dan bersiap untuk berkultivasi. Jika orang-orang ini tidak berkultivasi, mereka akan sangat terkejut. Ini karena ki spiritual langit dan bumi sangat kuat pada posisi ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh para penggarap tahap elixir emas. Luoping tidak terpengaruh sama sekali. Setelah duduk, ia segera menenangkan pikirannya dan mulai menyesuaikan keadaan pikirannya menjadi yang terbaik. Kali ini, dia berencana berkultivasi dalam pengasingan selama hampir seratus tahun. Alasan mengapa dia memilih saat ini adalah karena dia ingin mengambil kesempatan untuk kembali dan melihat-lihat saat sekte tersebut memilih utusan untuk memasuki domain vana. Setelah menenangkan pikirannya, Luoping mulai mengingat beberapa gerakan yang telah dia pelajari di domain vana. Entah itu teknik pedang, teknik pedang, teknik tinju, atau teknik telapak tangan, semuanya seperti gambaran jelas yang beredar di benaknya. Dari awal, tinju ilahi lengan kera, telapak awan pengembara, dan teknik pedang bayangan awan cahaya langit, hingga telapak tangan ilahi ilusi harapan, tebasan delapan bilah horizontal, dan lima jenis teknik pertarungan dalam kitab suci Chen Yang, itu semua terlintas dalam pikirannya. Meskipun level dari teknik budidaya ini rendah, mereka masih relatif kuat dalam pertarungan sebenarnya. Selama saya merapikannya sedikit, kekuatan yang dapat mereka tunjukkan tidak jauh lebih rendah dari teknik budidaya dari domain budidaya. Luoping berpikir sendiri, dia sekarang bersiap untuk merapikan dan memadukan teknik budidaya ini untuk menciptakan seperangkat teknik budidaya miliknya. Ini karena dia merasa bahwa teknik budidaya di domain vana berada pada level yang lebih rendah daripada teknik budidaya di domain budidaya karena belum ada yang merapikannya. Banyak teknik budidaya dari domain budidaya telah dirapikan oleh banyak senior yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuang sampah dan mengekstrak esensinya. Entah itu dalam hal visi atau pengalaman, mereka jauh melampaui para ahli dari domain vana. Oleh karena itu, teknik budidaya dari domain budidaya mampu menampilkan kekuatan yang kuat. Dengan kata lain, jika teknik budidaya dari domain vana dibawa ke domain budidaya, setelah bertahun-tahun berevolusi, itu juga bisa menjadi tiga teknik budidaya teratas. 343. Luoping tahu bahwa akan sangat sulit untuk mencapai hal seperti itu, tetapi dia tetap ingin mencobanya. Bagaimanapun, potensi seseorang tidak terbatas. Jika dia tidak mencobanya, dia tidak akan pernah tahu betapa hebatnya dia. Selanjutnya, dari manakah ribuan metode budidaya itu berasal? Semuanya diciptakan oleh nenek moyang. Karena mereka bisa melakukannya, Luoping yakin dia juga bisa melakukannya. Karena itu, dia ingin memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Berbagai teknik ofensif yang telah dia kembangkan sebelumnya, terlepas dari apakah itu teknik tinju, teknik telapak tangan, atau teknik pedang, semuanya secara kolektif dikenal sebagai teknik bela diri di domain budidaya. Dengan kata lain, itu adalah teknik bertarung yang digunakan dalam pertempuran. Karena pembelajaran Luoping agak berantakan, dia tidak bisa melaksanakannya sesuai keinginannya. Bagaimanapun, apakah itu beralih dari teknik tinju ke teknik telapak tangan, atau dari teknik tinju ke teknik pedang, atau dari teknik pedang ke teknik pedang, ada sebuah proses. Ini karena ketika setiap teknik bela diri dijalankan, penggunaan True Essence berbeda. Beberapa membutuhkan jalur feminin, sementara yang lain membutuhkan jalur maskulin. Selain itu, kecepatan dan perubahan tidak boleh diabaikan. Terakhir, beberapa teknik bela diri memiliki atribut tertentu. Misalnya, Imperial Thunder Heaven Sealing Palem memiliki atribut petir. Ketika semua faktor ini digabungkan, diputuskan bahwa Luoping tidak dapat menggunakan teknik bela diri ini sesuai keinginannya dalam pertempuran. Jika dia bertemu dengan ahli sejati, hanya perlu beberapa saat untuk menghancurkannya. Oleh karena itu, Luoping harus menggabungkan teknik bela diri ini dan menghubungkannya secara menyeluruh. Dia harus menemukan cara untuk menghubungkan berbagai teknik bela diri dengan atribut berbeda dan rute berbeda secara mulus dan menggunakannya secara bebas. Luoping terus memikirkan keterampilan bela diri ini, dan pada saat yang sama, dia mulai menganalisis perubahan di antara gerakan-gerakan ini, berharap menemukan titik koneksi yang cerdas. Proses ini memiliki kebutuhan yang relatif tinggi terhadap kekuatan indera spiritual. Untungnya, perasaan spiritual Luoping sangat kuat, sehingga dia mampu mendukung dan menyelesaikan proses rumit tersebut. Segera, Luoping benar-benar tenggelam dalam analisis dan deduksi. Waktu perlahan berlalu, namun dia tidak menyadari bahwa selama proses ini, embryo rohnya telah mengalami perubahan yang signifikan. Sebelumnya, karena mantra pemurnian hati penguat jiwa telah dikembangkan hingga tingkat ke-6, volume embryo rohnya tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Kekuatan indera spiritualnya juga meningkat pesat, yang membuatnya sangat terkejut. Tapi sekarang, saat dia terus menganalisis dan menyimpulkan teknik bela diri ini, ukuran embryo rohnya perlahan meningkat. Kekuatan kesadaran rohaninya juga secara bertahap meningkat. Segera, dia akan menerobos ke tingkat ke-7 mantra pemurnian hati yang memperluas jiwa. Hanya dalam waktu singkat sejak kemajuan terakhirnya. Jika dia berkultivasi secara normal, dia tidak akan bisa maju secepat itu. Karena tindakan Luoping saat ini, lautan kesadarannya berada dalam kondisi sirkulasi berkecepatan tinggi. Setelah menganalisis dan menyimpulkan berkali-kali, embryo rohnya telah mengalami transformasi. Peningkatan ukuran embryo roh dan peningkatan kekuatan kesadaran spiritual memudahkan Luoping untuk menyimpulkan. Beberapa area yang tidak dia pahami dapat diselesaikan dengan mudah, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang esensi berbagai teknik bela diri. Dalam keadaan seperti itu, pengurangan Luoping adalah hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Setelah sekian lama, dia akhirnya tiba-tiba membuka matanya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Siapa sangka 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata? Untungnya usaha saya tidak sia-sia. Saya akhirnya menemukan cara untuk menguasai semua teknik bela diri melalui studi komprehensif dan menciptakan teknik bela diri yang dimiliki. Untuk saya. Ini semua berkat teknik tubuh penghancurki kondensasi kuse. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berhasil secepat itu. Sekarang, izinkan aku mencoba kekuatan teknik bela diri yang aku ciptakan ini. Sambil berpikir, Luoping menghilang dari tempat aslinya dan muncul di tempat lain. Di sini, dia tidak akan mengganggu permainan dan budidaya mereka, sehingga dia bisa menampilkan kahliannya sepuasnya. Luoping bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dan sekali lagi mengingatnya dalam pikirannya. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menembakkan sinar jariki. Sinar jariki menembus udara dan langsung membelah udara. Kecepatannya begitu cepat hingga langsung terbang sejauh puluhan kaki. Di bawah tatapan tenang Luoping, sinar jariki tiba-tiba berubah menjadi bayangan kepalan tangan. Terlebih lagi, itu adalah bayangan tinju yang nyata. Itu sepenuhnya menggantikan kekuatan penetrasi sinar jariki dari sebelumnya, dan menjadi ganas dan sombong. Segera setelah itu, bayangan kepalan tangan berubah lagi, dan menjadi sinar cahaya pedang yang cepat dan ganas. Akhirnya, sinar cahaya pedang menghilang setelah terbang sejauh puluhan kaki. Luoping jelas sangat senang dengan rangkaian perubahan ini. Keberhasilan eksperimen pertamanya telah melampaui ekspektasinya. Namun, setelah merenung sejenak, dia masih merasa tidak puas. Sepertinya jika saya ingin menjadi sangat mahir dan menampilkan semua perubahan teknik bela diri, saya masih perlu banyak berlatih. Apalagi, tadi hanya satu sinar jariki. Sepuluh sinar, itu akan menjadi lebih sulit. Jika saya ingin menampilkan kekuatan terkuat, saya tidak hanya harus memiliki kekuatan inti sejati yang sangat kuat, tetapi saya juga harus memiliki persyaratan yang jauh lebih tinggi untuk indra spiritual saya. Meskipun kekuatan indra spiritual saya sekarang lebih kuat daripada bahwa dari tahap akhir Naschen Sol, masih sangat sulit untuk mencapai level tahap Naschen Sol. Bagaimanapun, perasaan spiritual dari para penggarap kuat tahap jiwa baru lahir telah mengalami perubahan kualitatif, dan telah menjadi pikiran ilahi yang lebih kuat. Perbedaan antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Teknik pemurnian jiwa Luoping telah berhasil mencapai tingkat ke-7 dalam 10 tahun terakhir. Hal ini juga memungkinkan kekuatan indra spiritualnya mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Diperkirakan tidak ada seorang pun di bawah tahap roh primordial yang dapat menandinginya. Namun, jika dia ingin bertarung dengan para penggarap kuat tahap Naschen Sol, masih ada celah yang besar. Bagaimanapun, para penggarap kuat tahap jiwa baru lahir dapat memadatkan pikiran ilahi mereka menjadi sebuah substansi. Begitu mereka melepaskan pikiran ilahi mereka, mereka dapat memadatkan segala jenis serangan. Luoping melepaskan sinar jariki lainnya. Sinar jariki terbang keluar, berubah menjadi sinar cahaya pedang, lalu bayangan telapak tangan, lalu menghilang. Begitu saja, Luoping berlatih berulang kali, berharap bisa mencapai tingkat kemahiran secepatnya. Di area terlarang di puncak ke-10. Di depan Han Junyang dan empat lainnya, ada tumpukan batu spiritual. Mereka telah berkultivasi dalam waktu yang lama dan telah mengkonsumsi banyak batu spiritual. Namun, bagi mereka sekarang, itu hanyalah sebagian kecil saja. Untuk meningkatkan budidaya mereka sesegera mungkin, mereka berlima telah berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Namun, jika mereka ingin mencapai tingkat kekuatan untuk meninggalkan tempat ini, mereka masih perlu melanjutkan. Ki spiritual langit dan bumi yang terkandung dalam batu spiritual diserap ke dalam tubuh mereka berlima saat mereka berkultivasi. Kemudian, energi tersebut berubah menjadi tenaga Qi dan meningkatkan pengolahan mereka. Saat ini, mereka tidak mengetahui bahwa Luoping juga sedang berkultivasi dengan giat di tempat yang tidak jauh dari kawasan terlarang. Dan karena hilangnya mereka, dia mengadakan pertarungan hidup dan mati dengan penatu wajing. Wuz! 10 sinar jari Qi terbang berturut-turut. Setiap sinar jari Qi berubah menjadi bentuk berbeda dalam perjalanannya. Ada bayangan telapak tangan, bayangan kepalan tangan, cahaya pedang, dan cahaya pedang. Untuk sesaat, Luoping menghadapi berbagai serangan. Setiap bentuk serangan dapat diubah menjadi bentuk serangan lain dalam sekejap. Mereka dapat berkoordinasi erat satu sama lain, sehingga sangat sulit dihadang musuh. Selain itu, bayangan tinju yang ditransformasikan dari ki jari yang berbeda juga berbeda. Beberapa di antaranya adalah tinju bersinar, beberapa di antaranya adalah telapak tangan ilahi pantom yang penuh harapan, dan beberapa di antaranya adalah tinju ilahi lengan kera. Ada pun bayangan telapak tangan, cahaya pedang, dan cahaya pedang, semuanya sama. Kumpulan seni bela diri baru ini mencakup teknik tinju, teknik jari, teknik telapak tangan, teknik pedang, dan teknik pedang. Setelah setahun berlatih, Luoping akhirnya bisa menunjukkan kekuatan idealnya. Luoping memperkirakan bahwa kekuatan keterampilan bela diri yang dia tunjukkan sekarang setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan ini hanya hasil dari membiasakan dirinya dengan keterampilan itu. Luoping juga memiliki ide yang berani, yaitu menggabungkan teknik seni bela diri tersebut ke dalam satu set formasi. Dulu, dia hanya melihat formasi pedang, formasi pedang, formasi ilusi, dan sebagainya. Sangat sedikit orang yang pernah melihat formasi seni bela diri. Luoping ingin menjadi unik dan menciptakan formasi yang belum pernah ada sebelumnya. Ia percaya bahwa jika formasi ini berhasil, maka akan mampu meningkatkan kekuatan teknik bela diri beberapa kali lipat. Dalam dua tahun berikutnya, Luoping mulai fokus meneliti formasi seni bela diri. Akhirnya, dia membuat beberapa kemajuan. Dia sangat puas dengan percobaan awal. Namun, Luoping tidak begitu paham tentang kekuatan rangkaian teknik seni bela diri ini. Bagaimanapun, dia telah meneliti dan berlatih sendiri. Jika dia ingin benar-benar melihat kekuatan dari rangkaian teknik seni bela diri ini, dia memerlukan seseorang untuk memverifikasinya. Hal ini tidak sulit bagi Luoping karena dia sudah memiliki subjek tes yang sudah jadi. Sosok Luoping melintas dan muncul di dekat pembuluh darah roh lagi. Luoping menyela tenglong yang sedang berkultivasi. Ketika pihak lain sedang bingung, Luoping langsung memindahkannya ke tempat lain dan mengikutinya. Melihat ekspresi Luoping yang agak aneh, tubuh Teng Long menegang. Dia mendapat firasat buruk. Benar saja, di waktu berikutnya, dia dihadapkan pada pertarungan sengit. Luoping hanya menggunakan teknik seni bela diri yang baru dibuat untuk bertarung dengan Teng Long. Meskipun Teng Long baru saja maju ke tahap akhir Naschen Sol, dia masih dikalahkan oleh Luoping. Terjebak dalam formasi seni bela diri, Teng Long tidak mampu menghancurkan formasi tidak peduli bagaimana dia menyerang. Seluruh formasi itu seperti benteng yang kokoh. Selain itu, formasi ini bersifat ofensif dan defensif. Saat bertahan, segala macam serangan tak terduga dilancarkan, menyebabkan Teng Long sangat menderita. Setelah beberapa waktu, dia sudah kelelahan dan terengah-engah. Luoping sangat puas dengan kerjasama penuh Teng Long. Setelah memverifikasi kekuatan teknik seni bela diri, dia memindahkan Teng Long kembali saat dia tinggal di sini. Kumpulan teknik seni bela diri ini telah selesai. Seharusnya juga memiliki nama. Teknik dasar seni bela diri tidak dapat diprediksi, dan misterius. Sebut saja, Teknik Misterius Ilusi Ekstrim. Adapun formasi yang dibentuk oleh teknik seni bela diri, sebut saja, Formasi Bela Diri Ilusi Ekstrim. Saya yakin di masa depan, rangkaian teknik dan formasi seni bela diri ini akan terkenal di domain budidaya. Luoping berkata dengan percaya diri. Setelah menciptakan rangkaian teknik seni bela diri ini, dia lebih percaya diri dengan jalur kultifasinya sendiri. Dia ingin melangkah ke puncak domain budidaya selangkah demi selangkah. Setelah masalah teknik bela diri diselesaikan, Luoping akhirnya siap untuk meningkatkan kultifasinya. Sekali lagi, dia muncul di samping Ouyangsun dan mulai berkultifasi. 344. Ketika Luoping pertama kali bergabung dengan Sekte Kongming, dia merebut gunung itu dari murid lain. Dia hanya bisa menggunakannya selama 45 tahun. Pada saat ini, sudah waktunya untuk pertempuran puncak yang baru. Luoping menerima berita tersebut dan harus berhenti berkultifasi untuk sementara waktu untuk menyelesaikan masalah gunung terlebih dahulu. Berkultifasi di dekat Vena Roh Kaya akan kiroh langit dan bumi. Luoping telah maju lagi, mencapai alam inti emas tahap tengah. Menurut budidaya Luoping saat ini, dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi puncak sekunder. Dia bisa membuka gua abadi di puncak sekunder untuk mendapatkan lingkungan budidaya yang lebih baik. Namun, bagi Luoping, dia diam-diam berkultifasi di gerbang surga dari gerbang surga misterius. Puncak sekunder tidak berbeda dengan puncak ke-10 baginya. Apalagi dia tidak ingin meninggalkan puncak ke-10. Lagi pula, dia sudah terbiasa dengan tempat ini. Hanya di puncak ke-10 dia bisa mengingat Han Junyang dan yang lainnya. Meskipun ada lebih banyak orang yang berpartisipasi dalam Battle of the Peax, karena terbatasnya jumlah puncak, hanya sejumlah kecil orang yang dapat menonjol. Luoping masih berpartisipasi dalam pertempuran puncak kecil. Lagi pula, ada aturan dalam sekte tersebut bahwa mereka yang telah mencapai tahap ramuan emas selama kurang dari 100 tahun dapat berpartisipasi dalam pertempuran puncak kecil. Dengan kekuatan kultifasi Luoping saat ini, lawannya dikalahkan dalam satu gerakan. Bahkan murid-murid yang berada pada tahap ramuan emas yang sama dengannya juga sama. Misalnya, ketika Luoping merebut gunungnya, Kerui, yang sedang kesal, dia memperoleh semacam peluang dan menerobos ke tahap awal ramuan emas. Dia kebetulan bertemu Luoping. Awalnya, Kerui berencana untuk memberi pelajaran pada Luoping, tetapi ketika dia melihat bahwa Luoping benar-benar telah berkultifasi ke tahap tengah dari ramuan emas, dia tidak dapat mempercayainya. Dia telah berkultifasi sebelumnya, jadi dia tidak tahu tentang Luoping. Hasil akhirnya secara alami adalah dia dikalahkan oleh Luoping dalam satu gerakan, menyebabkan dia benar-benar kehilangan pikiran untuk melawan. Seperti yang diharapkan, Luoping mengatasi semua kesulitan dan melewati semuanya, dan dia memperoleh kemenangan di setiap pertempuran untuk mendapatkan tempat pertama. Saat semua orang mengira dia akan memilih puncak pertama, dia memilih puncak kesepuluh lagi. Hal ini membuat semua murid berpikir ada yang tidak beres dengan kepalanya. Hanya mereka yang mengetahui beberapa rahasia yang bisa menebak kebenarannya secara samar-samar. Ketika Master Sekte Duan Jinchen melihat kultifasi Luoping meningkat begitu cepat, dia sangat senang. Namun, ketika dia mengetahui tentang permusuhan antara dia dan Penatua Jing, dan bahwa keduanya telah menandatangani surat kehidupan dan kematian, dia menghela nafas dalam hatinya. Salah satunya adalah Penatua dalam Sekte, kekuatan tertinggi Sekte, dan yang lainnya adalah murid berbakat. Begitu dia besar nanti, dia pasti akan menjadi ahli yang kuat. Duan Jinchen tidak ingin hal seperti itu terjadi di antara keduanya dari lubuk hatinya, tetapi apa yang telah dilakukan sudah dilakukan, dan dia tidak berani mengubah fakta yang sudah ada. Dia hanya bisa merasa kasihan pada Luoping. Menurutnya, bahkan jika Luoping sekarang berada di tahap tengah dari ramuan emas, dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada peluang baginya untuk menang melawan Penatua Jing. Lagi pula, bukan hanya kultivasi Penatua Jing yang mendalam, namun dia juga telah berkultivasi selama ribuan tahun. Pengalaman bertarung dan skill yang dia kuasai sudah cukup untuk membuat Luoping merasa tidak berdaya. Duan Jinchen sekarang sedang mempertimbangkan apakah dia harus melakukan intervensi ketika saatnya tiba. Lagi pula, kemunculan seorang jenius kultivasi di Sekte adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Pertarungan untuk mencapai puncak ini telah membuat nama Luoping bergema di seluruh Sekte Kongming. Apakah itu Tetua Sekte atau murid terdaftar? Mereka semua mengingat karakter yang begitu kuat. Setelah pertempuran untuk puncak selesai, Luoping tidak tertarik dengan pertempuran untuk supuncak. Dia membutuhkan waktu untuk kembali dan berkultivasi, jadi dia langsung meninggalkan arena dan bersiap untuk kembali ke puncak ke-10. He he, Paman bela diri Luo. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya. Dia menoleh dan melihat sosok familiar berdiri tidak jauh dari sana, menatapnya sambil tersenyum. Paman bela diri Luo, aku tidak menyangka kamu akan menjadi murid Tetua Xiao. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Aku memanfaatkanmu dengan sia-sia. Zan Zhe berjalan di depan Luoping dan berkata sambil tersenyum. Dia baru mengetahui kemudian bahwa identitas Luoping sebenarnya adalah Paman bela diri miliknya. Memikirkan bagaimana dia memanggilnya kakak muda dan kakak senior sebelumnya, dia merasa sedikit malu. Kali ini, Zan Zhe tidak berpartisipasi dalam pertempuran untuk mencapai puncak. Ini karena dia sudah terbiasa dengan proses berpetualang di luar. Meskipun dia mungkin mengalami situasi hidup dan mati, dia masih bisa mendapatkan beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Sejak terakhir kali dia kembali ke Sekte, Zan Zhe telah berkultivasi di area budidaya umum Sekte. Area budidaya umum disediakan khusus untuk para murid yang tidak memiliki puncak untuk berkultivasi. Di luar seratus puncak kecil, kis spiritual langit dan bumi relatif tipis. Meski begitu, masih banyak murid yang bersedia berkultivasi di sana. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, Zan Zhe tidak peduli dengan kis spiritual langit dan bumi di sana. Dia hanya membutuhkan tempat untuk bercocok tanam. Karena dia masih memperoleh beberapa keuntungan dari pengalaman sebelumnya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasinya. Setelah sekian lama berkultivasi, dia sekarang menjadi seorang kultivator mandiri pada tahap golden elixir. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia tepat pada waktunya untuk pertempuran menuju puncak. Meski tidak berencana untuk berpartisipasi, ia tetap datang untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Ketika dia melihat bahwa Luoping telah benar-benar mencapai tahap tengah dari tahap golden elixir, matanya hampir keluar dari rongganya. Zan Zhe masih ingat dengan jelas bahwa ketika pertama kali bertemu Luoping, pihak lain baru berada pada tahap awal tahap pendirian yayasan. Sekarang, hanya dalam beberapa dekade, pihak lain telah benar-benar maju secara signifikan. Kecepatan kemajuan seperti ini jelas menantang surga. Melihat sosok Luoping yang mendominasi di arena, Zan Zhe menjadi semakin memujanya. Oleh karena itu, ketika Luoping hendak pergi, dia dengan cepat memblokir di depan Luoping. Hei hei, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku bukan murid Penatua Xiao. Dan kamu juga tidak bertanya padaku. Luoping juga bercanda saat melihat Zan Zhe. Zan Zhe hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar ini. Memang benar, dia tidak bertanya dengan jelas dan memanggil kakak muda Luoping saat dia muncul. Hei hei, Junior Luo Guru, sebenarnya ada masalah penting yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Saya ingin tahu apakah nyaman bagi kita untuk berbicara. Zan Zhe tersenyum lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat ini, Luoping menjawab, Baiklah kalau begitu. Ikutlah denganku ke puncak ke-10. Lebih aman berbicara di sana. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin dan terbang keluar. Zan Zhe buru-buru mengikutinya. Segera, keduanya tiba di puncak ke-10. Luoping langsung membawa Zan Zhe ke dalam lapisan formasi di area budidaya. Sebelumnya, Luoping tidak menghapus formasi susunan ini karena dia yakin 100% akan kembali. Ini adalah pertama kalinya Zan Zhe memasuki puncak gunung. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki lahan budidaya yang padat. Dia tidak bisa tidak melihat sekeliling. Kita sudah mengalami hidup dan mati bersama. Jangan menjadi terasing hanya karena identitasku. Alasan kenapa aku tidak mengungkapkan identitasku adalah karena aku mengkhawatirkan hal ini. Saya berharap kita tetap bisa rukun seperti dulu tanpa ada tekanan. Kalau soal senioritas, itu hanya sebutan kosong bagi kita para kultifator. Luoping berkata sambil tersenyum. Dari percakapan tadi, dia jelas merasakan bahwa sikap Zan Zhe telah berubah. Dia mengira itu karena Zan Zhe peduli pada senioritas. Faktanya, alasan utamanya adalah Zan Zhe sudah mengembangkan rasa beribadah padanya. Aku sudah mengetahuinya. Paman bela diri Luo bukanlah orang biasa. Bukan hanya bakat kultifasimu yang tinggi, tapi kamu juga berwawasan luas dan murah hati. Di masa depan, kamu pasti akan mampu menguasai seluruh wilayah budidaya. He he. Setelah mendengar kata-kata Luoping, Zan Zhe menjadi santai dan mulai menyanjungnya. Dia kembali ke keadaan sebelumnya dan menunjukkan kevasihannya. Luoping tersenyum dan bertanya, apa yang penting? Katakan, tempat ini sangat tersembunyi dan aman. Setelah mendengar ini, Zan Zhe merenung sejenak dan menjawab, seperti ini. Saat saya berlatih sebelumnya, saya bertemu dengan seorang ahli dari kelompok pemburu harta karun lintas domain. Dia sedang merekrut beberapa anggota dan bersiap untuk pergi ke luar domain untuk berburu harta karun. Karena hadiahnya sangat besar, saya setuju. Karena jumlah orangnya tidak cukup, sang ahli meminta kami membantu mencarikan mitra. Kali ini, saya melihat Paman Beladiri Luo kebetulan memenuhi persyaratan, jadi saya ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun. Kelompok pemburu harta karun lintas domain. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Apa yang dimaksud dengan domain luar? Juga, apa syarat untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun domain luar? Setelah mendengar jawaban Zanze, Luo Ping bertanya dengan ragu. Dia tidak dapat mengambil keputusan tanpa memahami situasinya dengan jelas. Sebenarnya, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Yang disebut kelompok pemburu harta karun lintas domain adalah meninggalkan ruang domain budidaya dan pergi ke ruang lain untuk mencari harta karun. Namun, ruang itu adalah ruang terpencil dengan tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Mereka telah lama kehilangan energi dunia. Bertahun-tahun yang lalu, ruang terpencil ini sama dengan domain budidaya. Ada banyak orang yang mengembangkan diri, namun karena alasan tertentu, energi dunia menghilang dan seluruh ruang berjalan menuju kematian. Meski begitu, masih ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di ruang terpencil ini. Di antara mereka, tidak ada kekurangan harta karun kuno. Hal ini menarik ruang sekitarnya untuk mencari harta karun. Tentu saja, domain budidaya kami tidak terkecuali. Kelompok pemburu harta karun lintas domain adalah kelompok yang secara khusus pergi ke ruang terpencil untuk mencari harta karun. Domain luar mengacu pada ruang di luar domain budidaya. Secara umum, para kultifator yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun lintas domain harus setidaknya berada pada tahap golden elixir. Hanya dengan begitu mereka dapat beradaptasi dengan tekanan dari domain luar. Meskipun tidak ada batasan atas untuk budidaya secara umum, hanya ada sedikit ahli roh primordial, apalagi mereka yang berada di atas tahap kehidupan surgawi. Bagaimanapun, para ahli ini tidak perlu lagi mendapatkan batu roh melalui perburuan harta karun lintas domain. Hanya beberapa pembudidaya nakal yang akan berpartisipasi. Dalam satu tarikan napas, Zanze memberitahu Luoping semua yang dia ketahui. Hal ini membuat Luoping sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka ada ruang lain di luar domain budidaya. Selain itu, ada kultifator mandiri yang bisa pergi ke domain luar untuk mencari harta karun. Hal semacam ini sungguh tidak terbayangkan. Menurutnya, domain fana, domain budidaya, dan domain abadi harusnya merupakan domain luar. Selain itu, level ketiga domain luar berada dalam hubungan yang progresif. Sekarang, kata-kata Zanze telah sepenuhnya membalikkan pemahamannya. Agak sulit baginya untuk menerimanya. Zanze, menurut apa yang kamu katakan, selain alam budidaya, ruang di sekitarnya tidak ada habisnya, bukan? Lalu kenapa kita tidak bisa langsung menuju ke immortal domain? Mengapa kita perlu berkultifasi hingga ke tahap Mahayana? Luoping menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Singkatnya, jumlahnya pasti tidak sedikit. Dikatakan bahwa sejak pembentukan kelompok pemburu harta karun lintas domain, mereka telah menjelajahi ratusan ruang terpencil. Mengenai domain abadi, saya tidak tahu lebih banyak lagi. Mungkin tidak banyak orang di domain budidaya yang mengetahuinya. Zanze hanya bisa menjawab Luoping seperti ini. Bagaimanapun, hanya ini yang dia tahu. Ketika Luoping mendengar ini, meskipun dia tidak mendapatkan jawaban pasti, dia memiliki gambaran kasar tentang ratusan ruang terpencil. Kalau begitu, karena tidak ada seorang kultifator di ruang terpencil wilayah luar, seharusnya sangat mudah untuk menemukan harta karun. Ditambah lagi, hadiahnya tidak murah. Pasti ada banyak orang yang berjuang untuk pergi. Tapi melihatmu, tampaknya tidak demikian. 345 Saya pikir begitu sebelumnya, tapi setelah penjelasan ahli itu, saya tahu mengapa hanya sedikit orang yang mau berpartisipasi dalam perburuan harta karun lintas domain. Karena ruang-ruang terpencil itu telah kehilangan kiroh dunia, seluruh dunia menjadi sangat kacau. Segala jenis bencana spasial terjadi dari waktu ke waktu. Begitu situasi seperti ini terjadi, banyak anggota yang akan hilang. Bukan karena mereka terbunuh oleh bencana luar angkasa, tapi mereka mati karena kehabisan esensi sejati mereka. Sekalipun mereka bisa bertahan melawannya, tanpa penambahan ki-spiritual langit dan bumi, beberapa pil dan batu roh tidak akan bisa bertahan. Bisa bertahan lama. Alasan penting lainnya adalah bahwa ruang terpencil akan melahirkan beberapa binatang aneh. Binatang aneh ini tidak perlu menyerap roh langit dan bumi untuk berkembang biak. Bahkan kelompok pemburu harta karun antar wilayah tidak tahu bagaimana ini. Binatang aneh meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, ancaman dari binatang aneh bahkan lebih besar daripada bencana spasial. Karena begitu mereka bertemu dengan binatang aneh, formasi pertahanan seringkali memiliki celah, sehingga binatang aneh bisa mengambil keuntungan dari mereka. Zanze berkata lagi, meski belum mengalaminya, dari nada suaranya masih ada rasa takut. Oh, jadi itulah masalahnya. Tak heran jika hanya sedikit orang yang mau berpartisipasi. Anda benar-benar bersedia berusaha sekuat tenaga. Jangan ceroboh dan kehilangan nyawamu. Luoping bercanda. Itu sebabnya aku ingin menyaret paman bela diri. Jika memang ada bahaya, paman bela diri bisa membantu memblokirnya. Hehe. Zanze berkata tanpa malu-malu. Dalam interaksi sebelumnya dengan Luoping, dia memiliki pengalaman dan yakin bahwa dia akan melakukan yang lebih baik di masa depan. Luoping tersenyum dan berkata, Baiklah, saya berjanji. Tetapi jika saatnya tiba, saya mungkin akan melarikan diri. Kapan perburuan harta karunnya? Saya tidak punya waktu untuk itu akhir-akhir ini. Zanze langsung menjawab dengan gembira, Jangan khawatir, ini masih awal. Perjanjian awal adalah 120 tahun kemudian. Saya kebetulan kembali dan maju ke tahap inti emas. Ini baru 40 tahun, jadi masih ada 70 tahun lagi. Luoping merasa lega. Kali ini tepat setelah dia bersiap untuk kembali ke domain fana. Dengan cara ini, ia tidak akan menunda kembalinya dia ke dunia fana. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Ingatlah untuk memberitahuku jika waktunya tiba. Ini adalah jimat transmisi suaraku. Setelah mengatakan itu, Luoping melemparkan jimat pemancar suara ke Zanze. Setelah menerima jimat pemancar suara, Zanze menyimpannya dan mengobrol dengan Luoping sebentar sebelum pergi. Setelah mengirim Zanze pergi, Luoping tidak mengganggunya dan kembali ke gerbang surga misterius untuk berkultivasi. Dia berencana bekerja keras untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir dalam 50 tahun ke depan. Lagi pula, semakin jauh dia berkultivasi, semakin sulit jadinya, dan semakin besar kesenjangan dalam kekuatan kultivasinya. Jika dia ingin mengalahkan Penatua Jing, dia masih perlu meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin. Menurut perkiraannya, begitu dia memasuki tahap awal Naschen Sol, dengan kekuatannya secara keseluruhan, dia pasti akan mampu bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tahap awal Naschen Sol. Sedangkan untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Sol tingkat menengah, dia memperkirakan bahwa dia harus setidaknya berada di tahap Naschen Sol tingkat menengah, atau bahkan di tahap akhir Naschen Sol. Bahkan jika Luoping memiliki pembuluh darah roh yang menentang surga, kecepatan kultivasinya tidak dapat diubah. Tidak peduli seberapa cepat dia berkultivasi, dia tetap membutuhkan waktu. Luoping duduk bersila di samping Ouyangsun dan mulai mengembangkan teknik tiga elemen sebagai satu pembalasan dao. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya mengalir menuju tubuhnya seperti sungai yang memasuki laut. Segera, Luoping dikelilingi oleh sejumlah besar udara, dan tubuhnya tenggelam di dalamnya. Perubahan seperti itu segera membuat khawatir para penggarap lainnya. Ini karena selain permainan, energi spiritual langit dan bumi yang dikembangkan semua orang mengalir menuju Luoping. Setelah penyerapan Luoping yang gila-gilaan, energi spiritual langit dan bumi yang dapat mereka serap menurun secara signifikan. Pada akhirnya, energi spiritual langit dan bumi yang dapat mereka serap berkurang lebih dari setengahnya. Setiap orang tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Luoping telah mulai berkultivasi lagi. Mereka sudah mengalaminya sekali dalam beberapa dekade terakhir. Selain mengutuk dalam hati, semua orang tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka. Sekalipun energi spiritual langit dan bumi hanya tersisa kurang dari setengah, mereka tidak menyerah dan terus berkultivasi dengan cemberut. Luoping tidak peduli dengan situasi yang lain. Dia sekarang sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya. Energi spiritual langit dan bumi dengan cepat mengalir ke ketiga dantiannya dan meningkatkan budidayanya. Di dantian bawahnya, esensinya mengembun menjadi inti berwarna putih susu. Luoping menyebutnya sumber inti. Saat budidayanya meningkat, energi inti sumber juga menjadi lebih kuat. Seperti inti emas, inti sumber juga menyerap energi spiritual langit dan bumi dan dengan cepat mengubahnya menjadi kekuatan yang tidak diketahui. Luoping merasakan bahwa kekuatan ini tidak lebih lemah dari yuan sejati inti emas. Karena sebelum inti sumber dipadatkan, itu adalah esensi sejati. Jadi Luoping menyebut kekuatan ini, kekuatan esensi sejati. Kekuatan ini bisa dianggap sebagai metode yang tidak terduga. Tak perlu dikatakan lagi, setelah energi inti emas di dantian tengah terus meningkat ke tingkat tertentu, ia dapat maju ke tahap inti emas akhir. Ketika mencapai perubahan kualitatif, ia dapat menghancurkan inti emas dan membentuk jiwa yang baru lahir, menjadi penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Kesulitan dalam memecahkan inti emas dan membentuk jiwa yang baru lahir jauh lebih tinggi daripada memadatkan inti emas. Banyak petani yang sering mencoba berkali-kali sebelum berhasil, membuang banyak waktu. Setelah menghancurkan inti emas dan membentuk jiwa yang baru lahir, kekuatan yuan sejati seorang kultifator akan menjadi lebih murni. Selanjutnya, jiwa yang baru lahir dapat meninggalkan tubuh untuk bertarung. Ketika tubuh fisik dihancurkan, jiwa yang baru lahir dapat melarikan diri. Bagi seorang kultifator, ini tidak diragukan lagi merupakan kehidupan ekstra. Tentu saja ada pro dan kontra. Hal ini juga meningkatkan bahaya bagi kultifator tahap naschen sol, menjadikan mereka target bagi yang kuat. Di dantian atasnya, embryo roh menjadi semakin cemerlang. Petir di dalamnya telah menjadi lautan petir, berisi beberapa kekuatan dahsyat. Hubungan Luo Ping dengan embryo roh juga telah mencapai titik di mana mereka seolah-olah menjadi satu kesatuan. Dengan sebuah pikiran, dia bisa melepaskan ribuan kesadaran spiritual sesuka hati. Terlebih lagi, kecepatan embryo roh juga telah mencapai titik di mana ia dapat meninggalkan tubuh dalam sekejap. Luo Ping dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Budidayanya terus meningkat. Waktu juga berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 tahun telah berlalu. Di aula utama sekte langit gelap. Master sekte Duan Jinchen duduk di kursi utama dengan ekspresi tenang. Para tetua dibagi menjadi dua baris dan duduk di kursi di bawah. Di tengah berdiri enam murid. Ke enam murid ini semuanya berada pada tahap Naschen Sol. Saat ini, mereka berdiri berbaris, menunggu perintah Duan Jinchen. Duan Jinchen berkata, kali ini, kalian berenang menonjol dan menjadi kandidat untuk memasuki dunia fana. Sekarang, yang perlu kalian lakukan hanyalah berpartisipasi dalam kompetisi final. Kedua pemenang akan menjadi utusan dan memasuki dunia fana. Domain. Pada saat ini, sudah waktunya untuk mengirim utusan ke domain fana setiap seratus tahun sekali. Setelah serangkaian kompetisi, enam murid terpilih sebagai kandidat. Sekarang, ayo kompetisi dimulai. Mengikuti perintah Duan Jinchen, keenam murid mulai menggambar secara berpasangan, bersiap untuk kompetisi. Saat ini, sebuah suara terdengar dari luar aula. Murid Luoping memberi salam kepada Master Sekte Paman Beladiri. Ketika Duan Jinchen mendengar suara Luoping, dia langsung menjawab, masuk. Para tetua lainnya dan keenam murid memandang keluar dengan aneh. Ketika mereka melihat sosok Luoping masuk, ekspresi mereka semua berbeda. Penatua Jing secara alami memandangnya dengan dingin. Fang Xiao dan Luoping saling memandang dan tersenyum. Wajah Duan Jinchen tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia telah mencapai tahap jiwa baru lahir awal. Duan Jinchen berseru dalam hatinya. Meskipun dia biasanya tenang, dia masih terkejut dengan kultifasi Luoping. Sekali lagi, dia menyaksikan kecepatan kultifasi yang menantang surga. Pada saat ini, para tetua akhirnya menemukan budidaya Luoping. Setiap ekspresi mereka membeku, terutama Penatua Jing. Pandangannya sangat rumit. Huff, bahkan jika kamu menghabiskan waktu hampir 100 tahun untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir awal, kamu bisa melupakan tentang mencapai tahap jiwa yang baru lahir dalam 100 tahun lagi. Bahkan jika kamu berhasil mencapai tahap jiwa yang baru lahir awal, kamu bisa melupakannya. Tentang itu. Penatua Jing berpikir dalam hati. Meskipun dia terkejut dengan kecepatan kultifasi Luoping, dia tetap tidak menatap matanya. Murid memberi salam kepada Master Sekte, Paman bela diri. Kata Luoping. Luoping, kenapa kamu ada di sini? Duan Jinchen bertanya. Murid ingin memasuki dunia fana, jadi aku di sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan utusan. Luoping menjawab. Oh, jadi itulah alasannya, kata Duan Jinchen. Master Sekte, ini tidak adil. Kita hanya bisa menjadi kandidat melalui kompetisi. Jika saudara muda Luoping berpartisipasi langsung dalam seleksi, itu melanggar aturan. Benar, Master Sekte, jika ini masalahnya, bukankah kompetisi kita sebelumnya akan sia-sia? Keenam murid itu buru-buru menyatakan ketidaksetujuan mereka. Bagaimanapun juga, tindakan Luoping sangat tidak adil bagi mereka. Selain itu, mereka tidak ingin ada orang lain yang bersaing memperebutkan posisi utusan. Karena muridnya sedang mengasingkan diri untuk berkultifasi, kebetulan saya telah mencapai tahap kemajuan yang penting. Oleh karena itu, saya tertunda dan tidak punya waktu untuk mengikuti kompetisi. Namun, murid percaya bahwa selama murid berpartisipasi dalam kompetisi, saya pasti bisa menjadi kandidat. Saya sangat yakin dengan hal ini. Baru saja, kakak senior mengatakan bahwa tindakanku tidak adil. Kalau begitu aku akan bersikap adil. Aku bisa membiarkan kalian semua bertarung bersama. Selama kalian berenam bisa mengalahkanku, aku tidak akan berpartisipasi dalam seleksi. Jika kalian semua dikalahkan olehku, maka posisi utusan akan menjadi milikku. Saudara bela diri senior, apakah menurutmu ini tidak adil? Luo Ping menjelaskan alasan mengapa dia tidak berpartisipasi dalam persidangan. Setelah itu, ia menyarankan agar ia bertarung melawan enam kandidat sekaligus. Huff, kakak muda Luo, kamu terlalu sombong. Bahkan jika kecepatan kultifasimu cepat, terlalu sombong untuk berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan kami berenam. Belum lagi kita berenam, meski aku sendirian, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Kata salah satu murid tahap jiwa yang baru lahir-akhir. Menurutnya, Luo Ping hanyalah seorang pemula yang baru saja mencapai tahap jiwa awal. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dia? Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi yang lain, terutama dua murid yang juga berada di tahap akhir Naschen Sol. Hanya kamu sendiri, Anda bahkan tidak dapat mengambil satu gerakan pun dari saya. Luo Ping menggelengkan kepalanya. Sombong, ambil ini. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung mengulurkan telapak tangannya dan melepaskan sinar lampu hijau. Setelah lampu hijau tersebar, ia bergabung kembali membentuk bayangan palem yang besar. Bayangan telapak tangan itu berukuran setengah dari ukuran seseorang. Jika mendarat pada musuh, pasti akan menimbulkan damage yang besar. Ditambah lagi, ini adalah serangan yang mengandung kemarahan murid ini. Kekuatan serangan ini sungguh tak terbayangkan. Luo Ping tidak bergerak sama sekali. Dia tersenyum dan membiarkan bayangan telapak tangan membekas di tubuhnya. Di bawah tatapan kaget semua orang, gerakan kakinya, Luo Ping langsung melintasi jarak antara keduanya dan muncul di depan muridnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga muridnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. 346. Engah. Memuntahkan seteguk darah, murid itu terpental dari pilar ke tanah, terbaring di tanah gemetar tanpa henti, sepertinya dia terluka parah. Luo Ping memandang kelima orang lainnya dan berkata, kalian harus berkumpul. Mendengar ini, kelima orang itu tidak bergerak, saling memandang, mereka malah ragu-ragu. Mereka melihat Luo Ping mengalahkan murid tahap akhir Yuan Ying dan menyadari kekuatan Luo Ping. Bahkan kedua murid yang juga merupakan murid tahap akhir Yuan Ying tidak dapat menjamin bahwa mereka akan unggul jika mereka bergabung. Saat ini, mereka memahami bahwa Luo Ping tidak sombong, tetapi percaya diri. Apa, kalau tidak datang, apakah Anda akan langsung memberikan kuotanya kepada saya? Luo Ping bertanya sambil tersenyum. Dia hanya melakukannya untuk menghalangi beberapa orang, dan sekarang tampaknya efeknya bagus. Tidak ada yang mendengar ini dan diam. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka berkata, kekuatanmu sudah diketahui semua orang, kami tidak akan memperebutkan kuota ini, kami akan memberikannya kepadamu. Terima kasih beberapa kakak senior. Luo Ping menganggup dan berkata dengan tulus. Sejak mendapat kuota, Luo Ping berdiri di samping, menunggu lima orang lainnya bersaing memperebutkan kuota lainnya. Karena keikut sertaannya yang tiba-tiba, kuota berkurang satu, dan persaingan antara kelima orang tersebut semakin sengit. Setelah konfrontasi yang kejam, pada akhirnya, murid tahap akhir Yuan Ying mendapatkan kuota. Adapun murid yang pernah disakiti oleh Luo Ping sebelumnya, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Setelah ketua sekte menjelaskan beberapa tindakan pencegahan, Luo Ping dan murid lainnya, mengikuti beberapa tetua, maju ke depan barisan. Beberapa tetua bersama-sama melepaskan esensi sejati mereka dan menyuntikannya ke dalam susunan. Arai tersebut mengeluarkan cahaya yang kuat, langsung ke langit, cahayanya menyala, dan saluran luar angkasa muncul di sekitar Arai. Masuk dengan cepat. Seorang tetua, karena melepaskan true essence untuk mempertahankan susunannya, berkata dengan wajah merah. Luo Ping dan muridnya mendengar ini dan segera masuk ke saluran luar angkasa. Setelah Luo Ping dan muridnya menghilang, beberapa tetua menarik esensi sejati mereka dan susunannya kembali ke keadaan semula. Ruang berputar, dan Luo Ping keluar dari saluran luar angkasa. Melihat tempat asing di depannya, Luo Ping tidak terkejut, karena transmisinya acak, dan hanya dapat menjamin bahwa mereka akan dikirim ke alam fana, tetapi tidak dapat menjamin kemana mereka akan dikirim. Adik Luo, ayo berpisah di sini. Murid itu juga melihat sekeliling, lalu berkata. Oke, Luo Ping menjawab. Setelah keduanya berpisah, indera spiritual Luo Ping mulai memeriksa sekeliling, dan segera mendapatkan informasinya. Ada sebuah kota yang jaraknya 100 mil. Indera spiritual Luo Ping sekarang mencakup jangkauan lebih dari 300 mil, yang merupakan tiga kali lipat dari seorang kultifator tahap jiwa baru lahir awal, dan kekuatan indera spiritualnya tak tertandingi di bawah tahap jiwa baru lahir. Luo Ping segera tiba di kota yang jaraknya 100 mil, dan setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah wilayah timur benua Hong Tian. Dia ingin segera pulang, jadi dia tidak tinggal di sini. Setelah memastikan arahnya, dia langsung terbang ke utara. Setelah terbang selama beberapa hari, Luo Ping akhirnya sampai di wilayah utara, dan segera memasuki provinsi panjang. Melihat ke bawah dari langit, Luo Ping menyadari bahwa seluruh negeri Feng Yuan sangatlah kecil. Di Kabupaten Nandan Seperti biasa, Luo Mingzen sedang menangani beberapa masalah penting di kantor daerah, dan anggota keluarga Luo lainnya melakukan kultifasi dan kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Sejak Luo Ping meninggalkan kantor daerah 100 tahun yang lalu, semua orang di keluarga Luo mulai berkultifasi dengan rajin, berharap suatu hari mereka juga bisa masuk ke dunia budidaya. Setelah 100 tahun, kekuatan keseluruhan keluarga Luo telah meningkat beberapa tingkat. Luo Hao Yu sudah menjadi pejuang realem siantian sukses kecil, dan telah menjadi ahli langka di seluruh provinsi panjang. Sosok Luo Ping muncul di langit di atas kantor daerah, dan dia agak bersemangat. Dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya di kantor daerah dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ah, itu sepupu Ping. Luo Ying adalah orang pertama yang menemukan sosok Luo Ping, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, yang segera menarik perhatian orang lain, dan mereka semua melihat ke langit. Ketika mereka melihat Luo Ping benar-benar bisa berdiri di langit, mereka semua iri dan terkejut. Meskipun banyak pelayan telah berubah dan tidak mengenali Luo Ping, hal itu tidak mempengaruhi ibadah mereka. Luo Ping perlahan mendarat, dan memandang Luo Ying yang telah mencapai alam Raja Beladiri, dan tersenyum. Saya tidak menyangka sepupu Ying Ying telah mencapai alam Raja Beladiri, ini benar-benar layak untuk dibanggakan. Meskipun Luo Ying sekarang terlihat seperti wanita cantik, Luo Ping sekilas mengenalinya. Luo Ying tersenyum dan menghampirinya. Sepupu Ping, kenapa kamu tidak berubah sama sekali? Luo Ying melihat penampilan Luo Ping yang tidak berubah dan merasa agak iri. Bagaimanapun, para penggarap domain fana, meskipun umur mereka akan meningkat setelah mencapai realm Martial Lord, penampilan mereka akan tetap menua. Hanya ketika mereka mencapai alam siantian barulah mereka dapat mengubah penampilan mereka secara bertahap, dan Luo Ying masih tidak dapat melakukannya. Tunggu sampai kultifasimu meningkat sedikit lagi, maka kamu akan dapat mempertahankan masa mudamu selamanya. Luo Ping menjawab sambil tersenyum. Saat ini, yang lain juga mendengar keributan dan bergegas mendekat. Luo Ming Suang, Shen Rong, Luo Hao Yu dan anggota generasi ketiga semuanya muncul di depan Luo Ping. Dengan sapuan kesadaran spiritualnya, Luo Ping mengetahui kultifasi setiap orang seperti punggung tangannya. Dia tidak bisa menahan perasaan heran. Dia tidak menyangka kekuatan Yemen daerah akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Keempat Raja Bela diri siantian semuanya berada di alam awal siantian. Selain Luo Hao Yu, Luo Ming Suang dan Luo Ming Zen, ada juga anggota generasi ketiga Luo Yun Jue. Enam Raja Bela diri adalah Luo Yun Tian, Luo Yun Fei, Luo Yun Yu, Luo Yun Feng dan Luo Ying, yang terakhir agak istimewa, Shen Rong. Karena pil pemanjang hidup, meskipun Shen Rong tidak berkultifasi, dia masih hidup. Melihat sosok Luo Ping, dia tidak bisa menahan tangis. Luo Ping berjalan dan memeluk orang tuanya. Air mata kebahagiaan menggantung di wajahnya. Kehangatan momen ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia rasakan di domain budidaya. Setelah seratus tahun, Luo Ping akhirnya merasakan kehangatan sebuah keluarga. Setelah beberapa lama, Luo Ping dan semua orang kembali ke ruang pertemuan dan mulai berbicara. Luo Ping memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi setelah dia memasuki domain budidaya. Dia mencoba yang terbaik untuk bersikap lembut terhadap beberapa tempat berbahaya, namun meski begitu, hal itu tetap membuat jantung semua orang berdebar kencang. Tentu saja, ada beberapa hal rahasia yang tidak diungkapkan Luo Ping. Misalnya, masalah gerbang suantian terlalu penting dan tidak bisa diungkapkan, bahkan kepada keluarganya sendiri. Setelah Luo Ping selesai berbicara, semua orang terdiam beberapa saat. Kemudian Luo Hao Yu berkata, Saya tidak menyangka pingar mengalami begitu banyak pengalaman. Dapat dikatakan bahwa dia hanya punya sedikit jalan keluar. Saya tidak mengira itu akan begitu berbahaya. Agaknya, banyak senior yang memasuki domain budidaya sebelumnya pasti mengalami kemalangan. Luo Hao Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa tanah suci budidaya yang dikejar oleh banyak orang akan sangat berbahaya. Agak ironis. Ping Er, kamu berada di level apa sekarang? Luo Ming Suang bertanya. Alam jiwa yang baru lahir awal. Luo Ping segera menjelaskan pembagian alam budidaya di domain budidaya kepada semua orang. Baru pada saat itulah semua orang mengerti dan mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Saya tidak menyangka sepupu Ping memiliki umur 3.000 tahun. Sungguh sulit untuk membayangkannya. Luo Yun Jue berkata dengan iri. Dia adalah seorang jenius budidaya. Usianya baru 140 tahun, tapi dia sudah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam siantian. Bisa dikatakan kecepatannya sangat cepat. Namun, dibandingkan dengan Luo Ping, dia sangat berbeda. Dia memperkirakan dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan bahkan jika dia mencobanya. Dia sangat iri dengan kenyataan bahwa seorang penggarap alam Naschen Sol memiliki umur 3.000 tahun. Orang yang berkultivasi ingin bersaing dengan surga. Mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Mereka mengejar umur yang tak ada habisnya. Sekarang setelah mereka melihat Luo Ping telah mencapai ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Ping Er, kenapa kamu kembali kali ini? Shen Rong bertanya. Mendengar ini, Luo Ping memberitahu mereka tentang bagaimana dia datang ke alam fana sebagai utusan sekte untuk mencari murid. Setelah itu, Luo Ping mulai berbicara dengan kerabatnya. Enam jam kemudian, Luo Ping meninggalkan kantor daerah dan terbang ke suatu arah. Segera, dia tiba di bagian timur laut kabupaten Xinglin di Provinsi Xin. Memikirkan tiga tahun dia berkultivasi di sini, Luo Ping merasa sangat berterima kasih kepada King Siu. Kali ini, dia hanya datang untuk melihatnya. Bagaimanapun, King Siu telah mengikuti pelatihan tertutup dan tempat ini juga telah berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan King Siu. Oleh karena itu, dia tidak bermaksud mengganggu King Siu. Setelah berdiri lama di sini, dia dengan enggan pergi. Di sebelah timur kabupaten Nandan, Pegunungan Awan Merah. Sosok Luo Ping muncul di sini. Dia sedikit bersemangat karena dia akan segera bisa bertemu Chen Siu Siu. Setelah berpisah selama seratus tahun, dia masih merindukannya. Dengan sekilas sosoknya, Luo Ping muncul di Iron Force Gang. Dia menyembunyikan sosoknya dan tidak mengganggu yang lain. Dengan sapuan kesadaran spiritualnya, dia menemukan tiga aura kuat. Luo Ping langsung bergerak ke arah salah satu aura dan langsung muncul di dalam ruangan. Chen Siu Siu, yang sedang berkultivasi, terkejut. Ketika dia melihat penampilan Luo Ping, dia tidak bisa menahan tangis. Setelah beberapa saat, Chen Siu Siu langsung terbang ke pelukan Luo Ping dan memeluk Luo Ping rat-rat. Tangisannya menjadi semakin intens. Baiklah, kamu sudah menjadi ahli Marsial King. Kenapa kamu masih menangis? Setelah beberapa saat, Luo Ping menepuk bahu Chen Siu Siu dan berkata. Melihat dia tidak memperhatikannya dan masih menangis di bahunya, dia hanya bisa diam. Akhirnya, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Chen Siu Siu berhenti menangis dan perlahan meninggalkan pelukan Luo Ping. Dia seperti bunga pir di tengah hujan, cantik dan mengharukan. Chen Siu Siu sudah berpenampilan seperti seorang wanita muda. Meski tetap terlihat menawan, namun jejak usianya sulit dihilangkan. Melihat penampilan Luo Ping tidak berubah sama sekali, wajah Chen Siu Siu yang berhenti menangis, bergerak-gerak lagi. Hidungnya masam dan air matanya hampir jatuh. Sepupu Ping, kamu masih sangat muda. Aku sudah tua. Chen Siu Siu menangis tanpa suara. Luo Ping akhirnya mengerti maksudnya. Dia menyeka air mata di wajah Chen Siu Siu dengan tangannya. Jangan khawatir, sepupu Siu Siu. Ketika Anda mencapai domen budidaya dan budidaya Anda meningkat, Anda dapat mengubah kembali ke penampilan asli Anda. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Benar-benar, itu hebat. Momong-momong, sepupu Ping, apakah kamu kembali untuk membawaku ke domen budidaya? Chen Siu Siu tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Benar, saya kembali kali ini untuk bersiap membawa kalian semua pergi. Hanya dengan cara ini Anda dapat terus berkultivasi dan meningkatkan umur Anda. Keluarga kami selalu bisa bersama. 347 Setiap orang, sepupu Ping, apa maksudmu? Chen Siu Siu tidak mengerti. Tentu saja, maksudku semua orang di keluarga Luo, kalian bertiga, dan sepupu Jiangbo. Kata Luo Ping. Tapi bisakah kamu membawa pergi begitu banyak orang sekaligus? Bahkan tuanmu hanya bisa membawa pergi lima orang seratus tahun yang lalu. Chen Siu Siu bertanya dengan ragu. Aku punya caraku sendiri. Jika aku tidak yakin, aku tidak akan memberitahumu. Baiklah, jangan bicarakan ini sekarang. Mari kita bicarakan tentangmu, sepupu. Saya tidak tahu apakah ada hal menarik yang terjadi dalam seratus tahun terakhir. Luo Ping mengubah topik dan bertanya tentang Chen Siu Siu. Chen Siu Siu segera memberitahu Luo Ping tentang hal itu. Luo Ping terkejut dan tercerahkan. Chen Siu Siu mulai berlatih dengan sepenuh hati sejak Luo Ping pergi seratus tahun yang lalu. Kultifasinya meningkat dengan sangat cepat, begitu pula Chen Tong dan Chen Da. Oleh karena itu, pengaruh dan reputasi Geng Tai Li secara bertahap berkembang. Pada akhirnya, Geng Tai Li menjadi salah satu dari sepuluh Geng teratas di Kabupaten Nandan. Itu setara dengan Geng Angin Hitam, Geng Pertama. Alasan kenapa Geng Angin Hitam bisa menduduki posisi Geng Pertama adalah karena orang di belakangnya adalah Hei Feng, pemilik Villa Net Airworld. Hei Feng telah mendirikan Geng di hampir setiap daerah, dan pengaruhnya relatif besar. Namun karena sifatnya yang relatif sederhana, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Chen Ti Li telah lama meninggal, dan sekarang pemimpin ketiga dari Geng Tai Li mengambil alih. Adapun Chen Siu Siu dan saudara-saudaranya, mereka selalu menjadi andalan terbesar Geng Tai Li. Ketika Chen Siu Siu mendengar bahwa Luo Ping akan membawa mereka ke alam budidaya, dia segera memanggil Chen Tong dan Chen Da. Ketika keduanya melihat Luo Ping, mereka menghela nafas dengan emosi. Setengah jam kemudian, Luo Ping meninggalkan pegunungan awan merah bersama Chen Siu Siu dan kedua saudara kandungnya. Mereka langsung kembali ke pemerintah kabupaten. Klan Ti Li diserahkan kepada Grand Master ketiga. Setelah itu, Luo Ping pergi ke beberapa tempat untuk mengunjungi beberapa kenalannya. Dia juga membawa kembali beberapa orang dan bersiap membawa mereka ke domain budidaya. Karena dia ingin membentuk kekuatan, dia tentu saja tidak boleh kekurangan anggota. Setelah memikirkannya, Luo Ping masih merasa bahwa anggota domain FANA lebih dapat diandalkan. Oleh karena itu, dia ingin mendatangkan anggota sebanyak-banyaknya. Setelah menyelesaikan beberapa hal sepele, dia sudah menghabiskan satu hari. Pada hari kedua, Luo Ping memulai tugas mencari murid untuk sekte tersebut. Dia baru berada di domain FANA selama setengah bulan. Oleh karena itu, dia harus memperluas area pencariannya semaksimal mungkin. Dia tidak hanya harus membatasi dirinya di utara, tetapi dia juga harus berusaha sebaik mungkin untuk melibatkan departemen lain. Setengah bulan kemudian, semua orang dari klan Luo berkumpul di sebuah bukit tandus di Kabupaten Nandan. Mereka sedang menunggu saat untuk pergi. Luo Ping berdiri di depan semua orang dengan senyum tipis. Dengan berpikir, semua orang menghilang. Luo Ping terbang dan terbang menuju Kuil Bobrok di kejauhan. Ada lima orang di sana. Mereka adalah lima murid yang dia temukan untuk sekte tersebut. Di Kuil Bobrok, Luo Ping melepaskan penghalang yang menyelimuti kelima orang itu. Dia kemudian terbang ke langit. Setelah beberapa saat, dia berhenti di suatu lokasi tertentu. Luo Ping segera melepaskan kekuatan jarinya dan membuka terowongan spasial. Kemudian, dia membawa lima orang itu masuk. Ekspresi kelima orang itu sangat terkejut. Seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Utusan yang dikirim ke domain fana setidaknya harus berada pada tahap golden elixir. Ini karena hanya mereka yang berada di tahap golden elixir yang bisa membuka terowongan spasial di domain fana. Struktur spasial dari domain fana relatif lemah. Selama seseorang berada di tahap golden elixir, mereka akan dapat membuka terowongan spasial. Namun, di domain budidaya, karena dinding spasial jauh lebih kuat, mereka hanya bisa membuka terowongan spasial dengan bantuan formasi. Dengan kilatan cahaya, sosok Luo Ping muncul di langit di atas sekte Kongming. Membawa kelima orang itu, Luo Ping langsung bergegas menuju aula utama. Setelah memasuki aula utama, Luo Ping menemukan bahwa murid yang pergi bersamanya telah kembali lebih awal darinya. Dia sudah berdiri di sana bersama lima orang itu. Luo Ping segera maju untuk menyerahkan misinya. Master Sekte Duan Jinchen menilai lima orang yang dibawa Luo Ping dan tersenyum puas. Kalian berdua telah menyelesaikan misi dengan sempurna. Bagus sekali. Kalian tidak mengecewakan harapan Master Sekte dan para tetua ini. Duan Jinchen segera menoleh dan menatap salah satu tetua. Dia berkata, Penatua Yao, saya masih membutuhkan Anda untuk mengatur sepuluh murid. Ya, Master Sekte. Penatua Yao, yang tampak seperti wanita yang sudah menikah, menjawab. Setelah Luo Ping menyerahkan misinya, dia tidak tinggal lama di aula utama. Dia langsung kembali ke puncak ke sepuluh. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, bisa dikatakan semuanya sudah siap. Setelah ini, saya perlu terus meningkatkan kultivasi dan kekuatan saya. Tentu saja, tim bawahan ini masih perlu terus berkembang. Setelah memasuki formasi tempat budidaya, Luo Ping berpikir sendiri. Alasan utama dia ingin kembali ke domain fana adalah untuk membawa keluarganya. Karena dia memiliki gerbang suantian, hal semacam ini sangat mudah baginya. Setelah mengatasi kekhawatirannya, dia dapat dengan damai meningkatkan kultivasi dan kekuatannya di masa depan, meletakkan dasar yang baik untuk membangun kekuatan dan membuat persiapan. Sosok Luo Ping muncul di gerbang surga gerbang suantian. Melihat penonton masih kebingungan, dia hanya bisa menjelaskan secara kasar fungsi gerbang suantian. Kemudian, dia meminta semua orang untuk mulai berkultivasi di tepi nadiroh. Dia sendiri juga pergi berkultivasi. Masih ada waktu 20 tahun sebelum waktu yang disepakati dengan Sanse. Masih ada waktu untuk berkultivasi. Selain orang-orang dari keluarga Luo, Luo Ping juga membawa Zhong Yuanhao, Zhong Sueru, Sue Fangfang, Feng Yiming, Lan Yu, dan Ji Kyu Yao. Mereka juga cukup berbakat dalam budidaya. Kultivasi mereka saat ini pada dasarnya berada di level Martial King. Feng Yiming bahkan lebih kuat. Dia telah mencapai lingkaran penuh siantian, yang merupakan tahap pendirian yayasan. Ketika Luo Ping melihatnya, dia sangat terkejut. Bagaimanapun, kecepatan Feng Yiming telah melampaui kecepatan Luo Yunjue. Faktanya, ini karena Luo Ping telah memberinya serangkaian teknik budidaya ketika mereka menukar kristal di pedang es. Kumpulan teknik budidaya itu adalah seperangkat teknik budidaya tingkat 5. Bahkan di Sekte Kong Ming, itu sangat berharga. Terlebih lagi, itu adalah teknik budidaya pendekar pedang. Bagi Feng Yiming, itu hanyalah sebuah harta karun. Karena rangkaian teknik budidaya pendekar inilah Feng Yiming memutuskan untuk menukarnya dengan Luo Ping. Sejak dia mengembangkan serangkaian teknik budidaya ini, budidayanya mulai meningkat pesat. Inilah sebabnya dia mampu mencapai tahap pendirian yayasan dalam 100 tahun. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, bahkan di domain budidaya. Ketika semua orang melihat ada begitu banyak energi spiritual langit dan bumi di dekat pembuluh darah roh, rahang mereka hampir ternganga. Terutama urat nadi yang tidak bisa mereka lihat ujungnya, yang semakin mengejutkan mereka. Di alam fana, energi spiritual langit dan bumi sangat langka. Tapi di sini, kenapa sepertinya gratis? Tidak hanya itu, orang-orang yang berkultivasi di dekat pembuluh darah roh juga membuat semua orang menghela nafas. Baru saja, Luo Ping sudah memberitahu mereka identitas orang-orang ini. Mereka semua adalah bawahannya sekarang. Terlebih lagi, basis kultivasi orang-orang ini membuat Feng Yiming dan yang lainnya menghela nafas dengan emosi. Ini karena basis budidaya setiap orang jauh lebih tinggi daripada basis budidaya mereka. Mereka sudah berdiri di puncak budidaya di domain fana. Tapi di sini, itu hanyalah kentang goreng kecil. Mungkin salah satu dari mereka bisa menghancurkannya dengan jentikan jari. Oleh karena itu, prioritas mereka saat ini adalah bercocok tanam secepat mungkin dan meningkatkan basis budidaya mereka. Sebelumnya, Luo Ping telah memberi mereka teknik budidaya. Mereka duduk bersila di tepi pembuluh darah roh, di mana mereka dapat menahan energi spiritual langit dan bumi, dan mulai berkultivasi. Di antara masyarakat, basis budidaya Feng Yiming adalah yang tertinggi. Di bawah energi spiritual langit dan bumi yang begitu padat, dia tidak berkultivasi lama sebelum dia merasakan tanda-tanda terobosan. Dari tahap awal hingga tahap tengah pendirian yayasan, kekuatan Feng Yiming telah meningkat pesat. Sebagai seorang kultivator yang berspesialisasi dalam pendekar pedang, kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada orang-orang di level yang sama. Sekarang setelah dia maju, itu membuatnya bekerja lebih keras lagi. Hati awalnya yang ulet menjadi lebih teguh. Kekuatan adalah satu-satunya tujuan yang ia kejar. Setelah berkultivasi, basis budidaya orang lain juga meningkat. Lagipula, dalam lingkungan seperti itu, mereka semua adalah orang-orang berbakat, jadi wajar jika mereka maju. Bahkan ibu Luoping, Shen Rong, sudah mulai berkultivasi. Meskipun dia tidak memiliki dasar, Luoping telah memberinya teknik kultivasi yang baik. Selain kondisi budidaya di sini, titik awalnya sangat tinggi. Luoping tentu saja tidak akan pelit pada keluarganya. Dia secara langsung meminta Wufei Ying tentang teknik kultivasi yang baik untuk dikembangkan semua orang. 20 tahun kemudian, dua sosok meninggalkan sekte Kongming dan menuju kota pengumuman. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di kota pengumuman. Tanpa henti, mereka langsung terbang menuju titik teleportasi. Setelah mengantri, keduanya berhasil mengambil titik teleportasi dan meninggalkan kota pengumuman. Kemudian, mereka muncul di titik teleportasi di Istana Matahari Ungu. Setelah putaran teleportasi berikutnya, keduanya muncul di titik teleportasi yang tidak dikenal. Setelah menanyakan situasi di dekatnya, keduanya terbang ke arah yang sama. Tiga hari kemudian, keduanya muncul di sebuah lembah. Melihat lembah yang kosong, mereka mulai melepaskan indera spiritual mereka. Zanze, apakah kamu yakin itu ada di sini? Jangan pergi ke tempat yang salah. Luoping mengerutkan kening dan berkata, setelah memeriksa, dia tidak dapat menemukan aura apapun di sekitarnya dan tidak bisa tidak curiga. Lokasi yang disepakati adalah Extinction Valley. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Zanze menarik kembali kesadaran spiritualnya dan berkata, Mendengar nada percaya diri Zanze, Luoping pun menghilangkan kecurigaannya. Segera, dia menunggu dengan sabar bersama Zanze. Setelah menunggu sekitar dua jam, mereka merasakan puluhan aura mendekat. Setelah puluhan orang mendarat di lembah, mereka berjalan menuju Luoping dan Zanze. Dengan menggunakan kesadaran spiritualnya, Luoping menemukan bahwa orang-orang ini semuanya berada di atas tahap ramuan emas, seperti yang dikatakan Zanze. Luoping memperkirakan bahwa budidaya pemimpin setidaknya berada di tahap jiwa primordial tengah. Orang ini tinggi dan lurus, dan wajahnya tegas. Wajahnya mengungkapkan rasa perubahan hidup. Tatapannya sangat tegas dan dalam. Sudah cukup untuk melihat bahwa dia istimewa. Selain orang ini, ada dua ahli tahap jiwa primordial awal. Ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berpakaian putih dan tidak ternoda oleh setitik debu pun. Dia anggun dan memiliki sikap yang tidak terkendali dan sulit diatur. Itu membuat orang merasa jauh. Wanita itu berpakaian hitam dan agak ketat, memperlihatkan tubuhnya yang menggoda. Meskipun dia tanpa ekspresi, orang-orang tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Zan kecil, aku tidak menyangka kamu akan datang begitu cepat. Orang tua ini menyukai sikapmu. Apakah ini teman yang kamu temukan? Pria yang memimpin menyapa Zan Zhe dengan ramah, lalu menatap Luoping di sampingnya dan bertanya. Terima kasih atas pujianmu, Senior Ju. Ini paman bela diriku, Luoping. Zan Zhe segera mengungkap identitas Luoping. Begitu dia membuka mulutnya, semua orang menoleh untuk melihat Luoping. Dia adalah paman bela dirimu. Pria yang memimpin sedikit terkejut. Luoping baru berada di tahap awal Naschen Sol, hanya satu tingkat lebih tinggi dari Zan Zhe. Namun, senioritasnya ternyata lebih tinggi, yang agak menggugah pikiran. Dia adalah monster tua yang telah hidup ribuan tahun. Segera, dia punya beberapa tebakan di hatinya. Luoping bisa jadi sangat berbakat dan memiliki guru yang kuat, atau identitasnya luar biasa dan latar belakangnya kuat. Tidak peduli apa, itu membuat pria itu sedikit lebih khawatir tentang Luoping. Lebih baik jika anggota seperti itu bergabung. Mungkin dia akan memiliki banyak harta, yang bisa berguna di saat kritis. Ya, itu adalah paman bela diriku. Ulang Zan Zhe. Salam, senior Ju. Saya mendengar dari Zan Zhe bahwa Anda adalah salah satu dari lima kapten kelompok pemburu harta karun lintas domain. Sampai jumpa hari ini, Anda benar-benar memiliki aura yang luar biasa. Luoping telah mengetahui dari Zan Zhe identitas orang yang akan diatemui hari ini. Ju Zengki, kapten kelompok pemburu harta karun lintas domain. Di grup petualangan lintas domain, ada seorang pemimpin, dua wakil pemimpin, dan kemudian lima kapten. Ju Zengki bisa dikatakan sebagai toko inti dari kelompok pemburu harta karun lintas domain. Alasan kenapa sikap Ju Zengki terhadap Zan Zhe begitu baik adalah karena dia diselamatkan oleh Zan Zhe saat dia terluka parah terakhir kali. Selain itu, dia menyukai karakter Zan Zhe, jadi dia memberitahu Zan Zhe tentang operasi perburuan harta karun ini. Mendengar perkataan Luoping, Ju Zengki tertawa dan berkata, saya juga menyambut Anda untuk bergabung dalam operasi ini. Saya percaya pada visi Little Sun. Dia tidak akan pernah menemukan orang yang salah. Setelah mengobrol sebentar, Ju Zengki mulai menjelaskan kepada semua orang apa yang perlu mereka perhatikan setelah memasuki dunia luar. Dia sudah mengalaminya berkali-kali, jadi dia punya pengalaman dalam aspek ini. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Ju Zengki selesai menjelaskan. Dia sudah familiar dengan konten ini. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia akan mengatakannya lagi. Luar angkasa sangatlah berbahaya. Bahkan beberapa tempat berbahaya di wilayah budidaya kita tidak dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, setiap orang harus sangat berhati-hati. Kali ini, luar angkasa yang akan kita tuju disebut, Flame Eyes Mysterious Domain. Tempat itu secara tidak sengaja ditemukan oleh salah satu anggota kelompok kami. Setelah beberapa penelitian, kami menemukan bahwa tempat itu telah menjadi ruang terpencil setidaknya selama jutaan tahun. Bertahun-tahun. Dengan kata lain, di zaman kuno domain budidaya kita, luar angkasa ini telah menjadi ruang yang sunyi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa luar angkasa ini sangat kuno dan luar biasa. Sekarang, jika semua orang sudah siap, ayo pergi ke Flame Eyes Mysterious Domain. Juzengki melirik semua orang dan menemukan bahwa semua orang mengangguk. Dia mengeluarkan perahu mini dan melemparkannya. Perahu itu semakin besar di depan mata semua orang. Ini adalah, Voidbot. Ini adalah alat spiritual yang khusus digunakan untuk berpindah antar ruang yang berbeda. Selain itu, tidak ada gunanya lagi. Semuanya, ayo. Luoping melihat ke arah Voidbot dan menemukan bahwa kapal itu tidak sebesar kapal perang Thundercran. Bentuknya juga relatif sederhana. Dia benar-benar tidak dapat melihat bahwa itu sangat bermanfaat. Bola bali antar ruang yang berbeda, harta karun seperti itu pasti langka. Lagi pula, dengan harta karun ini, seseorang bisa pergi ke ruang lain kapanpun dan dimanapun. Luoping benar-benar belum pernah ke ruang lain selain domain fana dan domain budidaya. Sekarang, dia mengerti bahwa ada banyak luar angkasa di luar domain budidaya. Tentu saja dia sangat penasaran. Didorong oleh suasana hati seperti ini, Luoping tidak sabar untuk terbang dengan Voidbot. Juzengki menunggu sampai semua orang naik sebelum dia mengikuti. Setelah Juzengki naik, tangannya mulai membentuk segel. Akhirnya, segel muncul di kehampaan dan memancarkan cahaya putih yang menyelaukan. Setelah segel muncul, segel serupa muncul di geladak di depan kekosongan. Segel ini terukir di Voidbot. Sekilas Luoping dapat mengetahui bahwa ini adalah formasi susunan yang telah terukir di Voidferi saat sedang disempurnakan. Ketika segel di geladak muncul, itu langsung beresonansi dengan segel di kehampaan. Keduanya melepaskan cahaya putih dan terhubung di udara. Melalui sambungan cahaya putih, sebuah terowongan kosong muncul di antara dua segel. Udara di dalam terowongan mengalir berlawanan arah jarum jam dengan cepat. Aliran cahaya mengalir bola balik. Bagian dalam terowongan tampak sangat tidak stabil. Namun, seseorang tidak dapat merasakan sesuatu yang aneh dari luar. Begitu terowongan spasial muncul, Voidbot bergerak. Pada saat yang sama, penutup transparan muncul di atas Voidbot. Itu sepenuhnya menyegel Voidbot. Dari luar tampak seperti telur. Voidbot terbang langsung ke dalam terowongan dan menghilang dari langit di atas Extinction Valley. Cahaya segel di udara menghilang tanpa bekas. Terowongan kosong itu berangsur-angsur berubah menjadi titik hitam dan menghilang. Voidbot melakukan perjalanan melalui kehampaan. Meski sangat cepat, tidak bergetar sama sekali. Itu jauh lebih stabil dibandingkan saat dia terbang. Melalui sampul transparan, Luoping bisa melihat pemandangan kacau di luar. Terlepas dari apakah itu angin astral yang mengamuk, arus udara yang kacau, atau meteorit yang sangat besar, semuanya terbang melalui terowongan spasial. Luoping diam-diam memuji Voidbot karena mampu melakukan perjalanan melalui lingkungan seperti itu. Seolah-olah itu adalah tanah datar. Artefak spasial yang menantang surga hanya bisa disempurnakan oleh seorang ahli yang mahir dalam seni pemurnian. Terutama bahan pemurniannya. Luoping tidak dapat melihat bahan apa itu. Itu harus menjadi material kelas atas agar tidak rusak dalam turbulensi spasial. Voidbot perlu melakukan perjalanan melalui terowongan spasial selama setengah bulan. Selama waktu ini, setiap orang dapat mengolah dan menyesuaikan keadaannya sambil menunggu kedatangan tujuan. Juzengki berkata kepada semua orang. Jarak antara dua zona spasial yang berbeda itu sangat jauh. Bahkan jika mereka menggunakan Voidbot, itu masih memakan waktu setengah bulan. Selama periode waktu ini, Luoping dan yang lainnya dapat berkultivasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik mereka semaksimal mungkin. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan keamanan mereka di domain Yan Bing Suan. Luoping berjalan ke samping dan duduk bersilah. Dia mengeluarkan beberapa batu roh dan bersiap untuk berkultivasi. Ruang Voidbot sangat besar. Setiap orang terpisah satu sama lain dan dipisahkan satu sama lain dalam jarak yang jauh. Ketika mereka melihat batu spiritual di tangan Luoping, mata banyak orang berbinar. Ekspresi mereka berbeda satu sama lain. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Dia dengan santai mengeluarkan batu roh bermutu tinggi untuk diolah. Jika dia tidak sombong, maka dia tidak takut dan tenang. Juzengki berpikir dalam hatinya. Dia tidak mengira Luoping adalah orang yang sombong. Itu berarti tindakan Luoping benar-benar biasa saja dan penuh dominasi serta tanpa rasa takut. Bahkan jika ada ahli yang kuat di sekitarnya, Luoping masih berani mengeluarkan batu roh bermutu tinggi dengan begitu terang-terangan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada orang lain. Dengan kata lain, orang lain bukanlah ancaman baginya. Juzengki merasa sedikit konyol di dalam hatinya. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya telah melatihnya untuk melampaui orang biasa. Sekarang dia dipandang rendah oleh anak panggung Naschen Sol, dia merasa sedikit lucu. Namun saat melihat sikap tenang Luoping, dia sedikit bingung. Dua penggarap tahap awal Naschen Sol, seorang pria dan seorang wanita, melihat tindakan Luoping dan saling memandang. Mereka sepertinya berkomunikasi dengan mata mereka. Setelah beberapa saat, mereka membuang muka dan menutup mata untuk berkultivasi. Ada lebih dari 20 orang yang tersisa. Beberapa sudah mengungkapkan keserakahan mereka. Mata mereka bersinar dan pikiran mereka terungkap sepenuhnya. Kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi normal dan tidak menunjukkan perubahan emosi apapun. Mereka hanya melirik Luoping beberapa kali sebelum kembali berkultivasi. Zanze ragu-ragu sejenak dan berkata, Paman, kamu terlalu mencolok. Berhati-hatilah agar tidak menjadi sasaran orang lain. Luoping mendengar dan menjawab, Jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Tindakan Luoping memang disengaja. Dia ingin melihat reaksi penonton. Bagaimanapun, mereka tidak mengenal satu sama lain dan tidak memahami satu sama lain. Lebih baik berjaga-jaga. Melalui pengamatan rahasia tadi, Luoping sudah mengetahui reaksi orang banyak. Beberapa kultivator yang mengungkapkan keserakahan mereka secara langsung dianggap tidak berguna olehnya. Setelah berkultivasi hingga tingkat seperti itu, mereka masih tidak bisa menahan godaan dan sepenuhnya menunjukkan emosi di wajah mereka. Ini sudah menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai banyak pengalaman. Sebaliknya, para pembudidaya yang terlihat normal tampaknya tidak memiliki kelainan apapun di permukaan. Jika mereka bukan murid sekte besar yang tidak kekurangan batu roh, maka mereka berpengalaman dalam menyembunyikan emosinya. Berapa banyak murid sekte besar yang dapat berpartisipasi dalam perburuan harta karun lintas domain? Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah monster tua yang tidak bisa dianggap remeh. Dibandingkan yang lain, Luoping memang jauh lebih muda. Namun, bukan berarti dia tidak punya IQ atau otak. Sebaliknya, pikirannya jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Meskipun tindakan ini disengaja, Luoping juga menunjukkan postur dominannya. Penggarap tidak takut pada apapun. Jika mereka penakut dalam melakukan sesuatu, lalu bagaimana mereka bisa dianggap kuat? Mereka kuat pada saat seharusnya menjadi kuat dan lemah pada saat seharusnya menjadi lemah. Inilah gaya yang harus dimiliki. Luoping mendapatkan hasil yang diinginkannya. Dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Beberapa batu roh bermutu tinggi melayang di depannya. Saat dia berkultivasi, jejak energi roh langit dan bumi meluap dari batu roh dan mengalir ke dalam tubuhnya. Budidaya Luoping hanya untuk pertunjukan. Energi roh langit dan bumi yang dia butuhkan setiap kali berkultivasi terlalu besar. Bahkan beberapa batu roh bermutu tinggi tidak dapat menahan penyerapannya untuk sesaat. Hanya dalam waktu setengah bulan, meskipun dia berkultivasi dengan serius, kultivasinya tidak akan meningkat banyak. Oleh karena itu, dia sekarang sedang berbicara dengan orang-orang di gerbang Suantian. Ketika Chen Siu Siu dan yang lainnya sedang berkultivasi, seiring dengan peningkatan kultivasi mereka, mereka juga menemui beberapa masalah. Luoping secara alami membantu mereka menjelaskan. Awalnya, Luoping bermaksud agar Gamehead, yang berada di usia tuanya, mengetahui tentang Chen Siu Siu dan yang lainnya. Namun, Gamehead masih berada pada saat kritis dalam budidayanya, jadi dia tidak bisa mengganggunya. 349. Voidbot melaju dengan mulus melalui terowongan luar angkasa. Segera, lebih dari 10 hari telah berlalu. Hanya tersisa setengah hari sebelum mereka tiba di domain Yan Bing Suan. Pada saat ini, semua orang telah menyelesaikan kultivasi mereka dan berdiri di depan Voidbot, melihat ruang di depan mereka. Turbulensi luar angkasa masih terus berlanjut. Segala jenis serangan menghantam permukaan perahu, namun dihadang oleh kekuatan pertahanan perahu yang kuat dan memantul kembali. Buruk. Juzengki tiba-tiba membuka mulutnya. Wajah tenangnya dipenuhi kegelisahan yang kuat, yang membuat Luoping agak bingung. Saat ini, Voidbot tiba-tiba bergetar. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Luoping masih menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika tidak, Voidbot yang terus bergerak selama lebih dari 10 hari tidak akan berguncang tanpa alasan. Para kultivator lainnya juga menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka semua memandang Juzengki, berharap mendapat penjelasan. Juzengki melihat ke depan dengan penuh perhatian, tidak memperhatikan tatapan Luoping dan yang lainnya. Saat Voidbot semakin berguncang, beberapa orang akhirnya bertanya. Senior Ju, apa yang terjadi? Mengapa Voidbot tiba-tiba menjadi tidak stabil? Semua orang melihat dengan jelas bahwa turbulensi luar angkasa di luar masih terhalang oleh perahu. Itu tidak mempengaruhi Voidbot sama sekali. Bagi mereka yang baru pertama kali bepergian, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Bagaimana kita bisa menemukan terowongan luar angkasa lainnya? Juzengki berkata tanpa daya. Wajahnya menjadi lebih bermartabat, yang membuat hati semua orang tenggelam. Apa, terowongan luar angkasa lainnya? Apakah ada kultivator lain dari ruang lain yang datang ke domain Yan Bing Suan? Seorang penggarap diri tahap jiwa baru lahir yang terlambat bertanya. Nada suaranya agak sulit dipercaya. Bagaimana mereka bisa menemukan hal seperti itu di ruang yang luas? Itu hanya menginjak kotoran anjing. Tentu saja, kultivator mandiri dari dimensi lain juga perlu mencari harta karun. Bukan hal yang aneh jika dua dimensi muncul di ruang kosong yang sama. Namun, sangat jarang terowongan luar angkasa muncul begitu berdekatan. Meskipun Voidbot memiliki pertahanan yang kuat terhadap turbulensi spasial, kedua terowongan spasial tersebut bergerak dengan kecepatan dan arah yang berbeda. Kekuatan destruktif yang dihasilkan tidak terbayangkan. Dengan kemampuan pertahanan Void Arc saat ini, akan sangat sulit untuk bertahan. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama untuk memperkuat pertahanan Void Arc. Jika tidak, kita mungkin menghadapi situasi di mana Bahtera itu berada. Hancur dan kita semua mati. Juzengki menjelaskan taruhannya kepada semua orang. Setelah mendengar ini, wajah Luoping menjadi tegang. Jika Voidbot benar-benar hancur, maka di ruang yang bergejolak ini, hanya kematian yang menunggu mereka. Bahkan jika dia memiliki harta karun seperti gerbang surga yang mendalam, dia tidak akan berani mencobanya begitu saja. Lagipula, dia hanya punya satu kehidupan, dan itu bukanlah sebuah permainan. Belum lagi, dia tidak sendirian lagi. Hidupnya terkait dengan kehidupan dan kematian keluarga Luo dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia harus aktif bekerja sama untuk memperkuat pertahanan Voidbot. Yang lain juga punya gagasan yang sama. Oleh karena itu, di bawah pengaturan Juzengki, semua orang mulai bersiap. Kecuali Juzengki, 26 orang yang tersisa dibagi menjadi dua baris dan berdiri di kedua sisi Voidbot. Mereka menunggu Juzengki menggunakan teknik tersebut dan bekerja sama dengannya. Juzengki membentuk segel dengan tangannya. Kilauan merah mulai terlihat di telapak tangannya. Saat segelnya muncul, kilau di tangannya menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, itu sama mempesonannya dengan matahari. Juzengki mendorong segelnya ke atas, dan segel itu langsung tercetak di sampul transparan. Itu menyatu dengan sampulnya, dan lapisan cahaya merah menutupi seluruh bagian dalam sampul. Akhirnya menyebar ke bagian dalam kapal. Segel pada penutupnya berangsur-angsur berubah menjadi pusaran yang berputar searah jarum jam. Pada saat yang sama, pusaran serupa muncul di bagian lain bahtera. Baiklah, semuanya tuangkan esensi sejatimu ke dalam mata formasi untuk memperkuat pertahanan Voidbot. Juzengki buru-buru berkata, selama ini, Voidbot telah menempuh jarak yang sangat jauh. Mereka akan segera mencapai tempat di mana dua terowongan spasial paling dekat satu sama lain. Mereka harus memperkuat pertahanan mereka sesegera mungkin. Luoping tidak ragu-ragu melepaskan esensi aslinya dan menuangkannya ke dalam mata formasi. Sekarang bukan waktunya untuk melestarikan esensi sejatinya. Jika mereka tidak bisa melewati ruang di depan dengan mulus, mereka akan kehilangan nyawa. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang perburuan harta karun? Hanya dengan memecahkan masalah yang ada di hadapan mereka barulah mereka dapat memikirkan masa depan. Jelas, yang lain juga memahami keseriusan situasi ini. Mereka semua menuangkan esensi sejati mereka ke dalam mata formasi. Saat semua orang menuangkan esensi sejati mereka ke dalam Voidbot, penghalang pertahanan tebal muncul di permukaan Voidbot. Ini untuk sementara memperlambat guncangan Bahtera. Namun, mereka masih belum mencapai titik kritis, sehingga mereka belum bisa bersantai. Tempat di mana dua terowongan spasial paling dekat satu sama lain sebenarnya sangat jauh. Namun, kecepatan Voidbot juga sangat cepat. Mereka segera mendekati persimpangan. Bahkan di bawah kendali bersama semua orang, Voidbot masih sangat tidak stabil. Kini, guncangannya menjadi semakin hebat. Setiap orang tidak punya pilihan selain menuangkan esensi sejati mereka ke dalamnya. Di sisi lain juga ada artefak roh berbentuk perahu yang lewat. Di dalam perahu, lebih dari 30 orang tersebar. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi terfokus saat mereka menuangkan esensi sejati mereka ke dalam susunan di sekitar perahu. Setiap orang harus bertahan. Selama kita melewati persimpangan dua terowongan spasial, kita akan aman. Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang jelas. Meskipun dia tidak terdengar khawatir, ekspresi wajahnya menunjukkan kegelisahannya. Sial, tim pemburu harta karun dunia yang mana ini. Mereka sangat tidak beruntung. Kuharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Orang tua itu tidak bisa tenang dan mulai mengutuk Luoping dan yang lainnya. Yang tidak dia ketahui adalah Luoping juga mengutuk mereka. Sial, aku tidak percaya kita bisa menemukan kebetulan seperti itu. Aku ingin tahu kutukan dunia mana yang ada di sisi lain. Mereka sebenarnya tidak memiliki mata. Saat mereka membuka terowongan spasial, mereka terlalu santai. Saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi pada perburuan harta karun pertama saya. Saya benar-benar tidak beruntung. Saya harap saya bisa selamat. Luoping berpikir sendiri. Dia mulai mengutuk orang-orang dari dunia lain. Jika pihak lain bisa dimusnahkan sepenuhnya, dia akan lebih bahagia. Kami akan segera sampai di sana. Semuanya fokus dan bertahan. Juzengki berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang Voidbot hendak melewati persimpangan terowongan spasial. Mereka harus bergegas melewatinya sekaligus. Luoping melihat sekeliling. Ruang di depannya telah sepenuhnya berubah menjadi tanah kehancuran. Angin astral bersilangan bola balik, sangat mengamuk. Meskipun dia tidak bisa merasakannya, Luoping bisa menebak bahwa kekuatan angin astral di sini pasti seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Ada juga meteorit yang menjadi seratus kali lebih besar, bola api besar yang menyala, aliran udara yang menyimpang, dan sebagainya. Segala jenis bencana bercampur menjadi satu. Kekuatan penghancurnya sangat kuat. Melalui pemandangan kacau ini, Luoping samar-samar bisa melihat ada alat roh perahu lain di sisi lain. Ketinggian perahu lebih rendah dari Voidbot. Sangat sulit untuk mengubah lintasan saat melakukan perjalanan dalam kehampaan. Pada awalnya, sesuai koordinat spasial yang telah ditentukan, akan dibuka terowongan spasial langsung ke tujuan. Alat roh spasial akan berjalan di sepanjang terowongan spasial ini hingga mencapai tujuannya. Secara umum, tidak akan ada kecelakaan. Namun, situasi seperti itu jelas merupakan fenomena yang sangat langka. Guncangan Voidbot menjadi semakin hebat. Dibawah pengaruh turbulensi spasial, sulit menjaga stabilitas. Luoping dan yang lainnya meningkatkan budidaya mereka hingga batasnya. Aliran kekuatan batin sejati yang stabil disuntikkan ke dalam mata formasi. Beberapa orang telah mengeluarkan batu roh. Sambil menyerapki roh langit dan bumi dari batu roh, mereka juga menyuntikkan kekuatan batin sejati. Meskipun batu roh sangat penting untuk perburuan harta karun di domain misterius es api, mereka tidak mempedulikannya. Batas pertahanan di luar Voidbot dipertebal lagi. Guncangan perahu tidak terus bertambah. Meski begitu, masih sulit memulihkan stabilitas. Kecepatan Voidbot sangat cepat. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam turbulensi spasial yang mengamuk. Ia menjadi sasaran segala macam serangan bencana dari segala arah. Secara khusus, kekuatan destruktif dari dua terowongan spasial jelas merupakan yang paling sulit untuk ditolak. Voidbot itu seperti perahu kecil yang berlayar menuju lautan badai, terlatih-tatih di ambang terjungkal. Engah! 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 Banyak orang memuntahkan setegup darah. Di bawah tekanan kekuatan destruktif, Voidbot menghasilkan kekuatan pantulan yang kuat, yang secara langsung mempengaruhi setiap kultifator melalui mata formasi. Beberapa orang dengan budidaya yang lebih rendah tidak dapat menahan kekuatan pantulan. Organ dalam mereka terluka secara langsung. Mereka memuntahkan darah dan wajah mereka pucat. Zanze juga sama. Dia baru berada pada tahap awal Golden Elixir. Kultifasinya pada awalnya adalah yang terlemah. Selain itu, setelah bertahan begitu lama, kekuatan batin sejatinya sudah tidak mencukupi. Karena cedera serius, Zanze langsung jatuh ke tanah. Dia tidak bisa lagi menyuntikkan kekuatan batin sejati untuk meningkatkan pertahanan Voidbot. Dalam sekejap, dia kehilangan kekuatan tujuh orang. Orang-orang yang tersisa berada di bawah tekanan dua kali lipat. Ditambah dengan guncangan hebat dari Voidbot, mereka hampir terbalik. Mereka juga berusaha semaksimal mungkin untuk menstabilkan tubuh mereka. Mereka kelelahan secara mental dan fisik. Senior Ju, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Seorang kultifator diri berteriak dengan cemas. Dia bertahan dengan sekuat tenaga, tapi meski begitu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Sepertinya Voidbot akan membutuhkan waktu untuk melewati persimpangan dua terowongan spasial. Bahkan jika kamu tidak bisa bertahan, kamu harus bertahan. Jika kamu tidak ingin mati, kamu hanya dapat menggunakan cara yang menyelamatkan nyawa. Jika tidak, kamu akan mati di sini. Ju Zengki berkata dengan tegas. Dia tidak ingin ini terjadi. Kini, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Bagaimanapun, mereka berada dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Setelah Voidbot dihancurkan, dia tidak akan mampu bertahan. Bertarung sampai mati. Wajah semua orang pucat. Beberapa menyayangkan ikut serta dalam perburuan harta karun ini. Mereka tidak menemukan harta karun itu dan hampir kehilangan nyawa. Senior Ju, saya punya cara yang mungkin bisa menyelesaikan krisis ini. Namun, saya ingin semua orang bertahan untuk sementara waktu. Selain itu, setiap orang harus menyumbangkan banyak batu roh. Suara Luoping terdengar, segera menarik perhatian semua orang. Tanpa menunggu jawaban Ju Zengki, yang lain mulai berteriak. Jika kamu punya cara, cepatlah. Jika kamu menunda, kami akan mati. Kalau begitu cepatlah. Bukankah itu hanya batu roh? Selama kita bisa menyelesaikan krisis ini, batu roh tidak menjadi masalah. Ya, cepat mulai operasimu, saudaraku. Melihat ini, Luoping tidak ragu-ragu dan berkata, Baiklah, untuk sementara saya akan menghentikan pemasukan kekuatan batin sejati. Anda harus bertahan. Saya akan mengatur, arai pemindahan roh, sesegera mungkin. Ketika waktunya tiba, selama semua orang melemparkan batu roh ke dalam susunannya, batu itu akan langsung berubah menjadi kis spiritual langit dan bumi. Dengan kis spiritual langit dan bumi yang kuat yang disuntikkan ke mata Voidbot, IAS harusnya mampu menahan bencana ini. Ketika semua orang melihat tindakan Luoping, hati mereka tersulut harapan. Meskipun mereka merasa perkataan Luoping agak berlebihan, mereka tetap memilih untuk mempercayainya. Bagaimanapun, saat ini, mereka percaya bahwa Luoping tidak akan bercanda tentang hidupnya sendiri. Namun, untuk menyusun, arai pemindahan roh, dalam waktu sesingkat itu, kedengarannya tidak bisa diterima. Hanya arai Grandmaster yang bisa melakukan ini. Namun, identitas arai Grandmaster, yang mana di antara mereka tidak diperbutkan oleh kekuatan besar, bagaimana dia bisa muncul di sini. Jika dia bukan seorang arai Grandmaster, semua orang merasa bahwa Luoping bahkan lebih misterius. Dia tidak hanya bisa memiliki batu roh bermutu tinggi, tapi dia juga bisa mengatur arai pemindahan roh. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang penggarap tahap Naschen Sol biasa. Mata Juzengki berkilat saat dia melihat ke arah Luoping. Dia merasa dirinya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dengan matanya yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa melihat melalui Luoping. Anak ini bukan orang biasa. Juzengki diam-diam berpikir. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh napas waktu telah berlalu. Dua petani lagi tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri dan terjatuh. Voidbot bergoyang beberapa saat dan hampir terbalik. Untungnya, Luoping tepat waktu menyuntikkan kekuatan batin sejati ke dalam mata barisan, menstabilkan perahu dan tidak membiarkannya terbalik. Susunannya telah selesai. Semuanya, lemparkan batu roh kalian. Luoping mengeluarkan sepotong batu roh dan meletakkannya di mata arai pemindahan roh. Setelah arai diaktifkan, dia melemparkan banyak batu roh ke dalam arai dan berkata kepada semua orang. Ketika para pembudidaya mendengar kata-kata Luoping, mereka segera mengeluarkan batu roh mereka dan melemparkannya ke dalam barisan tanpa ragu-ragu. Bahkan Zanze dan beberapa orang lainnya yang terluka parah pun tidak ragu-ragu. Sejumlah besar batu roh, setelah diubah oleh arai pemindah roh, langsung berubah menjadi ki roh langit dan bumi. Di bawah bimbingan arai, ki roh langit dan bumi dibagi menjadi beberapa aliran dan dituangkan ke dalam mata perahu void. Setelah memperoleh ki roh langit dan bumi dalam jumlah besar, ketebalan penghalang di sekitar kapal menjadi dua kali lipat, dan guncangan kapal segera menjadi stabil. Seluruh void bot sekarang benar-benar tidak dapat ditembus. Tidak peduli bagaimana kekuatan penghancur dari luar menyerang, perahunya hanya berguncang sedikit. Semua orang menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka akhirnya berhasil keluar dari krisis. Kemudian, mereka memandang luoping dengan sedikit rasa terima kasih di mata mereka. Kekaguman Zanze terhadapnya semakin meningkat. Dia sekarang merasa bahwa paman bela diri miliknya adalah eksistensi yang maha kuasa. Masalah apapun bisa diselesaikan dengan mudah olehnya. Akan sangat bagus jika aku bisa mempelajari seluruh kemampuan paman bela diri. Aku pasti bisa pamer di mana-mana. Zanze berpikir sendiri tanpa malu-malu. Lihat, itu adalah kelompok pemburu harta karun lintas domain dari dunia lain. Seorang kultifator menunjuk ke luar dan berkata, luoping telah lama menyadari bahwa tidak jauh dari sana, artefak roh berbentuk perahu perlahan mendekat, tetapi posisinya berada di bawah mereka. Ketika mereka melihat ke sisi yang berlawanan, anggota partai lain juga melihat ke arah mereka. Kedua belah pihak memperlihatkan ekspresi tidak ramah, seolah-olah pihak lain telah membunuh ayah mereka. Kedua perahu itu saling bersilangan dan segera menjauh. Meski berjauhan, tujuan mereka tetap sama, yaitu wilayah Yan Bing Suan. Berdasarkan kecepatan saat ini, diperkirakan mereka akan mencapai wilayah Yan Bing Suan dalam waktu setengah hari. Saat itu, mereka mungkin bertemu lagi. Kali ini, kita benar-benar harus berterima kasih kepada teman kecil Luo. Kalau tidak, mungkin kita semua akan dimakamkan di sini. Setelah menunggu Voidbot terbang dengan mantap, Juzengki berkata kepada luoping. Yang lain mendengar ini dan juga setuju. Ya, untungnya, Lao Daoyou mengambil tindakan tepat waktu dan menyelamatkan hidup kita. Saya tidak menyangka Lao Daoyou juga mahir dalam Dao Arai. Itu benar-benar membuka mata saya. Ucapan terima kasih dan pujian terdengar sili berganti, membuat luoping tidak tahu bagaimana cara menyelah. Akhirnya, ketika semua orang berhenti, dia mempunyai kesempatan untuk berbicara. Kali ini kita bisa keluar bersama untuk berburu harta karun, jadi kita harus bekerja sama untuk mengatasi kesulitan. Selain itu, situasi barusan sangat berbahaya. Tidak peduli siapa yang punya cara, saya pikir mereka akan berdiri dengan berani. Saya tidak hanya membantu semua orang, tapi juga menyelamatkan diri saya sendiri. Jadi, tidak apa-apa. Selama semua orang bisa bersatu, tidak apa-apa. Kata-kata luoping membuat Juzengki memandangnya dengan pandangan baru. Dia mengagumi karakter luoping yang tidak sombong atau gegabuh. Yang lain mengangguk setuju. Paman bela diri, kapan kamu mempelajari Dao Arai? Di usiamu, kamu seharusnya tidak punya waktu untuk mempelajarinya, kan? Ketika semua orang bubar, Zanze datang ke sisi luoping dan bertanya dengan ragu. Dalam pandangannya, luoping baru berusia lebih dari seratus tahun. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa mempromosikan budidayanya ke tahap Naschen Sol. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempelajari Dao Arai? Mungkin itu bakatku. Aku tidak banyak belajar, tapi aku mempelajarinya. Luoping tersenyum dan berkata dengan santai. Zanze mendengar ini, tentu saja dia tidak mempercayainya. Bagaimana seseorang bisa terlahir dengan Dao Arai? Benar-benar konyol. Kamu adalah paman bela diri. Kamu yang mempunyai keputusan akhir. Momo ngomong, paman bela diri. Pernahkah kamu berpikir untuk menerima seorang murid? Zanze mengubah topik diskusi dan bertanya. Terima seorang murid? Luoping sedikit bingung. Saya telah menerima seorang murid sebelumnya, tetapi saya tidak berniat menerima seorang murid untuk saat ini. Ada apa? Apakah Anda ingin memperkenalkan seorang murid kepada saya? Hei, paman bela diri benar-benar pintar. Tapi aku tidak memperkenalkanmu. Aku merekomendasikan diriku sendiri. Bagaimana kalau kamu menerimaku sebagai muridmu? Zanze menunjukkan senyuman bertahap dan meregangkan lehernya. Luoping mendengar ini, dia tidak menyangka pihak lain akan mengatakan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Terima kamu sebagai murid. Bagaimana dengan tuanmu? Apa yang kamu lakukan salah? Luoping langsung mengkritik. Keduanya berasal dari sekte yang sama. Jika guru Zanze mengetahui bahwa dia telah merebut muridnya, dia pasti akan kehilangan muka. Bahkan mungkin ada konflik. Meskipun dia tidak takut pada pihak lain, dia tidak ingin menimbulkan masalah tanpa alasan. Ketika Zanze mendengar kata-kata Luoping, dia tertawa lebih nakal. Aku tahu kamu akan mengkhawatirkan masalah ini. Jangan khawatir, guruku sudah meninggal. Sekarang aku bebas, paman bela diri. Kamu bisa menerimaku tanpa rasa khawatir. Ada apa? Paman bela diri. Kelihatannya kamu tidak benar. Apakah karena kamu gelisah? Jangan terlalu gelisah. Kamu harus tenang. Zanze melihat ekspresi Luoping dan dengan cepat berkata. Ketika Luoping mendengar ini, dia langsung merasa bahwa ini adalah jebakan. Zanze, jangan bilang kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Luoping bertanya. Tidak, aku baru saja mendapatkan ide ini secara mendadak. Aku hanya terkesan dengan penampilan heroik paman bela diri. Entah itu kultifasimu atau kemahiranmu dalam dao formasi. Aku sangat mengagumimu. Jadi, aku sudah memutuskan untuk mempelajari keahlianmu. Jika saatnya tiba, aku mungkin bisa menjadi master yang tiada taranya. Zanze tidak menyembunyikan apapun dan mengutarakan pikirannya. Wajahnya penuh tekat dan kerinduan akan kekuatan. Luoping melihat ekspresi Zanze dan tidak langsung menolak atau menyetujuinya. Sebaliknya, dia merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini, kita akan menetapkan batas 300 tahun. Jika setelah 300 tahun, kamu masih berpikiran seperti itu, maka aku akan menerimamu. Jika setelah 300 tahun, kamu berubah pikiran, maka kita bisa terus menjaga hubungan ini. Paman bela diri, jika selama 300 tahun ini, salah satu dari kita meninggal, atau kita berdua mati, lalu apa yang harus kita lakukan? Zanze bertanya. Luoping mendengar ini dan langsung meninju wajahnya sambil berkata, kalau begitu, itu berarti kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Setengah hari kemudian, melalui atap transparan dari Voidbot, Luoping dapat dengan jelas melihat sebuah benua besar mengambang di kehampaan yang tak terbatas. Seluruh benua itu luar biasa besarnya. Kini, mereka hanya bisa melihat puncak gunung es. Benua itu berwarna merah dan biru, yang terlihat sedikit aneh. Voidbot akan segera mendarat. Semuanya, besiaplah untuk bertahan melawan bencana spasial atau binatang aneh. Juzengki dengan lantang mengingatkan semua orang untuk bersiap bertahan karena begitu Voidbot mendarat, ia akan segera menarik kemampuan bertahannya. Saat ini, jika ada bencana spasial atau binatang aneh, mereka harus menghadapinya sendiri. Voidbot dengan lancar melewati benua itu dan hanya berjarak beberapa ratus kaki darinya. Setelah berhenti, atap Voidbot dilepas dan batas pertahanannya hilang sepenuhnya. Luoping berdiri di dalam perahu dan dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada energi spiritual langit dan bumi di benua ini. Ia benar-benar mati dan layu. Untungnya, tidak ada bahaya. Seorang kultifator berkata dengan gembira. Dia segera terbang keluar dari Voidbot dan berencana melangkah ke benua itu. Saat dia melangkah ke benua itu, dia tiba-tiba menjerit dan segera terbang. Semua orang menoleh dan melihat telapak kakinya berasap. Kedua kakinya hangus seluruhnya, seolah-olah terpanggang dengan suhu tinggi. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada masalah dengan tanahnya? Juzengki tidak berani mendarat di tanah saat ini. Dia hanya terbang di udara dan bertanya. Yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ini terjadi setelah kultifator tersebut mendarat. Tanahnya terlalu panas. Beberapa lapisan batas pertahanan yang aku atur di luar tubuhku hancur dalam sekejap. Suhu tinggi yang tak terbendung membakar kakiku seperti ini dalam sekejap mata. Jika saya tidak bereaksi cepat dan meninggalkan tanah tepat waktu, dan menggunakan esensi sejati saya untuk menekan penyebaran suhu, kaki saya akan lumpuh. Bahkan sekarang, kakiku akan sulit untuk kembali normal tanpa beberapa jam. Aku benar-benar tidak tahu kenapa tanah begitu panas. Kultifator mandiri yang terluka memberi tahu semua orang tentang situasinya sekarang dengan sangat rincin. Nada suaranya penuh ketakutan. Jelas sekali bahwa kecelakaan tadi telah meninggalkan rasa takut yang berkepanjangan. Mendengar ini, Luoping mengerutkan kening dan tidak bisa tidak melihat ke dasar benua ini. Dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, tetapi untuk dapat melukai seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir sejauh ini, ini agak aneh. Semuanya, jangan turun untuk saat ini. Saya akan turun dan memastikan situasinya terlebih dahulu. Sebagai pemimpin kelompok pemburu harta karun lintas domain, Juzengki mengatakan kepada semua orang untuk tidak bertindak gegabuh. Dia akan turun dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Lagi pula, jika mereka tidak bisa mendarat dan terus terbang, maka esensi sejati mereka akan terkuras. Di ruang terpencil, esensi sejati sangat berharga dan tidak dapat disiasiakan dengan mudah. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mereka dapat melanjutkan misinya. Mengandalkan budidaya tahap jiwa primordial tahap tengahnya, Juzengki perlahan turun. Saat kakinya hendak menyentuh tanah, dia berhenti. Saat ini, dia tidak merasakan panas sama sekali. Aneh, mungkinkah panas dari tanah tidak bisa dikeluarkan? Mari kita coba tempat lain. Juzengki terbang lagi. Dia terbang ratusan kaki jauhnya dan mengulangi tindakan sebelumnya. Namun, dia masih tidak merasakan sumber panas apapun. Sampai jumpa.